Pendekar aneh seruling sakti jilid 15. Bukan main kagetnya dan takut si kakek tua tersebut, tubuhnya menggigil menahan takut. Kau berada di depan mata, dengan demikian aku bisa menurunkan tangan membunuhmu mudah sekali. Tidak perlu menantikan munculnya orang yang memberikan upah kepadamu itu, maka aku sudah bisa membunuhmu. Berarti ini kerugian buat kau juga. Tapi jika kau bicara dari hal yang sebenarnya, kemungkinan aku bisa melindungi jiwa tuamu dari tangan orang yang hendak membunuh itu. Kau masih tidak mau bicara ayo bicara ayo. Jangan sampai kesabaranku habis hal ini. Hal ini, sebetulnya tidak ada sangkut laut dan hubungan apapun dengan Lohu karena memang Lohu tidak kenal dengan Kongcu juga Lohu memang tidak tahu menahu siapa Kongcu sebenarnya. Hmm, ayo katakan dari hal yang sebenarnya, benar Kongcu tidak ada maksud buruk di hati Lohu. Waktu tadi Lohu hendak menjalankan perintah orang itu meracuni Kongcu, hati Lohu juga sangat bimbang sekali sebutkan siapa orang itu namanya Lohu tidak tahu. Tapi dia adalah seorang nieko. Nieko benar Kongcu dia seorang nieko yang memakai jubah merah. Hem, angsian si nie berseru Kim Lohu dengan suara mendongkol bukan main. Kakek tua penjual teh itu memandang dengan wajah pucat kepada Kim Lohu. Apakah Kongcu kenal dengan nieko itu Kim Lohu mengangguk? Kami pernah bertempur dengannya, kakek tua itu tampak lebih ragu-ragu lagi, dia bimbang, berkata tergagap, bersama-bersama dengan nieko itu ada juga seorang lainnya siapa dia seorang pelajar, berpakaian serba putih, usianya tampak masih muda belia. Tapi kepandainya sangat tinggi sekali, sikapnya sangat mesra dengan nieko itu, Kim Lohu segera teringat pada Pek ISU Chai pelajar baju putih itu. Dia juga dapat merabah persoalan yang sebenarnya. Tentunya Pek ISU Chai berdua dengan nieko itu bermaksud membinasakannya karena mereka penasaran tidak berhasil merubuhkan Kim Lohu. Mereka meminjam tangan si penjual teh ini. Kim Lohu menghela nafas. Baiklah. Mereka memang ku kenal, kau telah bicara dari hal sebenarnya, sekarang kau jelaskan siapa gadis tadi kakek penjual teh itu menggulengkan kepalanya. Aku, aku tidak kenal dengannya, bagaimana kau bisa mengatakan tidak kenal dengannya muka Kim Lohu jadi bengis lagi. Sungguhem, kau mulai tidak jujur lagi benar, memang Lohu tidak kenal dengan gadis itu lalu mengapa kau tadi menyebutnya sebagai siluman rendah. Penuh kau mengenalnya, benar Kongcu, aku tidak kenal dengannya. Cuma saja ia pernah minum teh di sini. Dia tidak mau membayar, malah telah membanting pecah dua cawan Lohu. Dia pun kemudian bertempur dengan Lohu, karena Lohu waktu sangat marah dan menegurnya. Dia berkepandaian tinggi, dia telah menghajar Lohu. Karena dari itu, Lohu menganggapnya sebagai siluman rendahem, kalau memang demikian halnya, baiklah. Tentunya kau ingin mengartikan bahwa gadis itu adalah seorang langganan meminum teh bukan juga, bukan juga bagaimana dia bukan langganan Lohu lalu baru pertama kali itu minum teh pada Lohu? Dia memang sebelumnya memperkenalkan diri sebagai nona Chin. Sungguh-sungguh kau tidak kenal, penjual teh itu mengangguk. Benar, Kongcu, apakah tidak ada keterangan lainnya terhadap gadis itu? Penjual teh itu menggeleng. Tidak Kim Loh bimbang, tapi kemudian dia mengangguk. Jika lain waktu kau berbuat tidak baik ini hendak meracuni orang dengan mempergunakan racun maka engkau tidak akan kuampuni lagi, walaupun kau mengemukakan berbagai alasan, aku, aku mengerti, Kongcu. Terima kasih Kongcu. Terima kasih hem, ada lagi pesanku yang perlu ku perintahkan apa itu Kongcu. Kau tidak boleh sepatah perkataan pun juga menceritakan keadaan mukaku, kepada orang lain. Mengerti kakek tua itu mengangguk segera. Baik, Kongcu, jika kau melanggar perintahku ini maka engkau akan ku datangkan lagi buat menguntungkan kedua tanganmu. Loh mengerti Kongcu sepatah perkataan saja kau menceritakan tentang keadaan diriku ini. HMM, HMM, di waktu itu jiwamu sudah sulit dimiliki oleh engkau lagi. Loh mengerti Kongcu. Baiklah, sekali ini aku mau mengampuni jiwamu kakek tua penjual teh mengangguk mengiakan. Kim Loh menghela nafas dalam-dalam memutar tubuhnya, dan bermaksud hendak melanjutkan perjalanannya. Tangannya juga telah diulurkan ke belakang, membuka buntalannya dan mengambil sehelai kain, yang akan dipergunakan menutupi mukanya lagi. Tapi waktu Kim Loh tengah melangkah seperti itu dengan diawasi oleh penjual teh itu tiba-tiba sekali terdengar suara orang tertawa disusul juga dengan kata-kata. HMM, mukanya lucu sekali, bukan? Pantas, dia selalu memakai kain buat menutupi mukanya yang buruk itu Kim Loh tercekat hatinya. Jika memang demikian jika ada orang yang bersembunyi di dekat tempat itu, maka dia memutar tubuhnya ke arah mana datangnya suaranya itu. Malah waktu itu terdengar suara lainnya, suara laki-laki yang menimpali suara pertama tadi, suara wanita, benar, memang aku sudah menduganya bahwa mukanya pasti muka yang buruk. Tapi aku tak menyangkannya bahwa mukanya memang terlalu buruk, seperti kerat begitu Kim Loh tidak bisa menahan kegusaran hatinya, tangannya cepat sekali mengambil beberapa butir kerikil dan dengan batu kerikil itu ia menimpuk ke arah datangnya suara orang yang tengah bercakap-cakap itu yaitu dari balik pohon-pohon yang rimbur sekali. Hem, serangan yang jelek sekali, mana bisa melukai kita terdengar suara wanita itu. Dan batu kerikil itu memang terpental ke sana kemari. Muka Kim Loh berubah merah padam. Sahabat keluarlah. Mari kau perlihatkan muka kalian kata Kim Loh. Hahaha, dia meminta kita memperlihatkan muka. Memang kita tidak pernah mempersembunyikan muka kita seperti dia yang selalu memakai kain penutup. Kita justru tak pernah menutupi muka kita. Hem sekarang dia bicara seperti juga orang yang tidak pernah mempersembunyikan mukanya, waktu itu Kim Loh sudah tak tahan lagi dengan kemarahannya yang membakar hatinya. Dia menjejakan kakinya, tubuhnya melesat sangat ringan sekali, kembali gerombolan pohon bunga. Sedangkan kakek penjual teh itu tampak memandang dengan muka pucat. Rupanya dia kenal baik sekali kedua orang itu. Waktu itu tubuh Kim Loh tengah melayang di tengah udara, mendadak sekali dari gerombolan pohon bunga itu menyambar belasan batang jarum Bwe Ho Aciam, yang menyambar pesat sekali. Kim Loh tidak memperlihatkan jarum-jarum itu, dia mengibaskan tangan bajunya. Jarum-jarum itu runtuh dan malah tangan kanan Kim Loh telah menghantam kepada gerombolan pohon bunga itu dengan pukulan pekong chiang, pukulan udara kosong, yang mengandung kekuatan sangat besar. Pohon bunga itu seperti diterjang badai dan kedua orang yang bersembunyi di balik pohon bunga itu terpaksa melompat keluar. Karena jika mereka tetap bersembunyi di balik gerombolan pohon bunga itu, niscaya mereka akan menjadi korban pukulan pekong chiang yang dilakukan Kim Loh. Waktu mereka melompat keluar, justru tubuh Kim Loh sudah melayang dekat sekali. Dia menyusuli dengan pukulan lainnya lagi, pukulan yang sama kuatnya. Pukulan yang membuat kedua orang itu harus cepat mengelakannya Kim Loh dapat mengenali dengan segera. Yang seorang mengenakan jubah merah. Dialah Hang Sian Sien Yee, Sien Yee Kou yang pernah mendesaknya karena ingin membuka kain penutup wajahnya. Sedangkan yang seorang lainnya berpakaian serba putih, sebagai seorang si Yucayi, karena memang orang itu tidak lain dari pek. I.S. Yucayi si pelajar baju putih kedua orang itu muncul memperlihatkan diri sambil tertawa-tawa. Cuma Hang Sian Sien Yee cepat sekali melirik kepada si kakek penjual teh dengan muka yang mengis. Hem, kau telah melanggar pesan Pien Yee, maka kau harus mampus muka si penjual teh itu pucat pias. Ampun, ampun si Yen Yee katanya sambil berlutut dan menganggukan kepalanya, sampai keningnya menghantam tanah berulang kali. Lohu terpaksa sekali. Lohu terpaksa sekali, kalau tidak Lohu akan disiksa olehnya Pien Yee tidak peduli karena yang terpenting kau sudah melanggar pesan Pien Yee. Sudah tugasmu gagal malah engkau membuka rahasia maka engkau harus mampus. Pien Yee tidak mau mendengar seribu satu macam alasan setelah berkata begitu, tangan angsian si Yen Yee mengibas, maka belasan batang jarum B.E. Hoa Chiam menyambar kepada penjual teh itu. Si kakek ketakutan bukan main, dia bangun hendak melarikan diri. Tapi jarum-jarum itu menyambar dengan pesat sekali. Kim Lohu mengibaskan tangannya, dia hendak meruntuhkan jarum-jarum itu, karena dia ingin menolongi kakek tua penjual teh itu. Namun usaha Kim Lohu gagal, sebab waktu itu yang tentunya cuma beberapa batang jarum saja, sedangkan enam batang jarum B.E. Hoa Chiam lainnya sudah menancap di tubuh si kakek penjual teh itu. Seketika tubuh kakek tua tersebut jadi kejengkang dan rubuh kerjetan di tanah, dia juga menjerit-jerit. Cuma saja suara jeritannya semakin lama jadi semakin perlahan dan lemah, akhirnya berhenti, karena jiwanya sudah melayang ke akhirat. Kim Lohu jadi gusar melihat kejamnya Niekow itu yang membunuh si kakek penjual teh tanpa memberikan pengampaman sedikit pun juga, dengan telengas sekali. Padahal kakek penjual teh itu memang memiliki kesalahan yang tidak terlalu berat, dan hanya gagal melaksanakan perintah dari si Niekow. Perintah yang busuk sekali, yang menghendaki jiwa Kim Loh, yang ingin diracuninya. Hem, Niekow jahat, menggumam Kim Loh. Ternyata engkau bukan Niekow baik-baik, angsian si Niekow tertawa, kerah cilik, kau jangan banyak rowel, kau urus dirimu sendiri bukan kepala ngusarnya Kim Loh, karena dirinya disebut sebagai kerah cilik. Tanpa buang waktu lagi dengan diiringi oleh bentakan nyaring tubuhnya segera melesat ke tengah udara, tangannya bergerak menghantam kepada Niekow itu. Tapi angsian si Niekow sudah bersiap-siap sejak tadi. Melihat Kim Loh menerjang, dia juga menyikir ke samping, sambil berkelit begitu ia balas menyerang. Pek, Iesiu Chai tidak tinggal diam, dia sudah mencabut pedangnya. Dia menikam. Kim Loh yang tengah murka telah turun tangan tidak ke palang tanggung. Dia mengulurkan tangan kanannya menjepit pedang Pek, Iesiu Chai. Dengan gerakan perlahan dia merampas pedang itu. Malah kemudian dia telah mematahkan pedang ketika kakinya hinggap di tanah. Gerakan yang dilakukan oleh Kim Loh begitu cepat hanya dalam sekejap metu saja. Di mana dia sudah mematah pedang dan melemparkan patahan pedang itu yang luncur dengan pesat sekali menancap di batang pohon. Maka Pek, Iesiu Chai jadi pucat pias, dia gemetar dan juga memandang ngeri. Muka Kim Loh memang buruk sudah seperti muka kerana mun dalam hal ini, jelas membuat dia tidak dapat bergerak untuk membalas kepada Kim Loh karena pedangnya sudah dipatahkan. Dia berdiam diri saja. Muka yang seperti kerak itu dalam keadaan marah seperti itu, benar-benar membuatnya jadi ngeri dan tidak berdaya. Dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kepandayan Pek, Iesiu Chai sesungguhnya cukup tinggi namun menghadapi Kim Loh dia seperti tidak tahu apa, yang telah memandangnya tertegun saja. Angsian Sien Ye jadi murka bukan main melihat pedang kekasihnya dipatahkan seperti itu oleh Kim Loh. Dia tidak banyak bicara, tubuhnya melesat kepada Kim Loh dengan terjangan yang kuat sekali. Sepasang tangannya pun bergerak-gerak sangat sebat berbahaya bukan main. Kim Loh juga sudah tidak main-main lagi. Dia bersungguh-sungguh karena memang dia pun tengah panas dan murka, karena dari itu, dia telah balas menyerang setelah dia berkelit dari serangan Angsian Sien Ye. Dalam waktu yang singkat mereka sudah terlibat dalam pertempuran yang seru. Kera kecil, sekarang aku puas telah melihat jelas mukamu mengejeksi Nye Kou. Tubuh Kim Loh gemetar menahan gusar. Hem, Nye Kou jahat seperti engkau harus dihajar mampus kata Kim Loh yang sudah tidak bisa membendung kemarahan hatinya di saat itulah. Cepat sekali dia menjejakan kakinya, kera bersilatnya berubah. Kalau tadi dia melayani Angsian Sien Ye dari jarak dekat mereka bertempur dengan rapat sekarang justru sudah menyerang dari jarak yang jauh. Dia bertempur dengan mempergunakan ilmu andalannya. Setiap serangannya memang mengandung Loh Okang yang sangat kuat sekali karena memang tenaga dalam Kim Loh telah mencapai puncak yang tinggi. Jika tadi dia tidak mau mempergunakan tenaga dalamnya yang hebat disebabkan merasa tidak memiliki permusuhan dengan Angsian Sien Ye. Justru sekarang lain. Dia menyaksikan betapa Nye Kou itu bertangan telengas sekali. Kakek penjual teh yang tidak berdaya itu sudah dibunuhnya dengan kejam sekali. Dengan demikian Kim Loh memutuskan membunuh Nye Kou ini. Atau memang jika bisa, dia hanya ingin melukai dan membuat Nye Kou itu bercacat, agar kepandainya musnah. Dengan dimusnahkan kepandainya, jelas Nye Kou itu kelak tidak bisa malang melintang mengumbar angkara murkanya. Serangannya Kim Loh yang terakhir benar-benar membuat Tang Sien Sien Ye jadi sibuk mengelakan dan juga berkelit ke sana kemari. Dia juga kaget. Mengapa mendadak sekali si pemuda yang mukanya seperti kera itu berubah jadi sangat tangguh tenaga dalamnya demikian hebat beberapa kali lipat lebih besar dibandingkan dengan tadi. Angsian Sien Ye mengempos semangat dan luakangnya. Namun setiap kali tenaga mereka saling bentur, maka membuat tubuh Nye Kou tersebut tergoncang keras. Hal ini telah membuat Nye Kou itu mati-matian mengempos seluruh kekuatannya. Dia berusaha untuk dapat membendung kekuatan luakang yang dilancarkan dalam pukulan Kim Loh. Malah dia pun berusaha beberapa kali buat membalas menyerang. Sayangnya dia gagal. Pek Ies Yuchai melihat Tang Sien Sien Ye terdesak seperti itu jadi berkhawatir sekali. Kim Loh tidak membuang waktu mendesak terus, dia hendak merubuhkan si Nye Kou. Berulang kali tangannya sudah menyambar-nyambar dan kekuatan tangan serangannya semakin kuat juga. Angsian Sien Ye mengeluh. Bocah bermuka buruk ini ternyata demikian tangguh kepandainya, tidak mengherankan kalau di dalam rimba persilatan dia digelari pendekar aneh berseruling sakti. Memang kepandainya sangat tinggi. Tentu serulingnya pun sangat liahai sekali. Mudah-mudahan saja dia tidak mempergunakan serulingnya. Hem, mungkin juga dia hendak merubuhkan aku hanya terluka saja, aku harus dapat menghadapi dengan baik. Sien Ye Kou berpikir begitu, karena ia merasakan bahwa Kim Loh tidak bermaksud membinasakannya. Setiap serangannya terbatas hanya ingin melukainya. Karenanya juga, dia bermaksud untuk dapat menghadapi Kim Loh dengan kepandainya. Kini Angsian Sien Ye baru menyadari bahwa memang pantas juga Kim Loh cepat sekali terkenal di dalam rimba persilatan. Begitu muncul di dalam rimba persilatan, dia berhasil menggemparkan. Dua kali Angsian Sien Ye berkelit ke sana kemari. Setiap gerakannya sangat gesit. Cuma saja Kim Loh sama sekali tidak memberikan kesempatan sedikit pun juga padanya buat bernapas. Pukulan yang dilakukan Kim Loh datang beruntun dan mendesak Sien Ye Kou itu terus-menerus. Angsian Sien Ye seakan juga kehabisan tenaga, dia mulai lelah. Sebab dia sudah mengempos seluruh kepandainan dan tenaganya, sedangkan pertempuran itu belum lagi selesai. Malah Kim Loh terus-menerus mendesak. Dalam suatu kesempatan, waktu tubuh Sien Ye Kou tengah terhuyung, Kim Loh sudah membentak nyaring, tangan kanannya menghatam dengan delapan bagian tenaga dalamnya. Angin menderu kuat sekali menyambar kepala Angsian Sien Ye. Waktu itu Angsian Sien Ye tengah terhuyung, kuda-kuda sepasang kakinya tengah goyah dan tergempur. Sekarang dia didesak seperti itu karenanya juga dia jadi sibuk sekali buat menghindarkan diri dari sambaran tangan Kim Loh. Kim Loh melihat Nie Kou itu mengelak dengan memiringkan tubuhnya, kemudian seperti jembatan gantung, di mana tubuhnya menjeblak ke belakang. Cuma saja, disebabkan kuda-kuda sepasang kakinya tengah tergempur dan Nie Kou itu tidak bisa berdiri tetap, tubuhnya yang tengah terjengkang ke belakang tidak bisa dalam posisi yang baik. Kim Loh mendengus mengejek. Terimalah ini tangan kirinya menyambar juga. Segera juga Nie Kou itu kena digempurnya. Sekali ini angsian Sien Ye tak dapat menangkis atau mengelakan pukulan itu. Tubuh Sien Ye Kou dengan diiringi teriakan kesakitan, terpental. Cuma, dia tidak sampai rubuh, karena waktu tubuhnya terpukul dan tengah terjengkang ke belakang, dia mempergunakan sepasang tangannya menyanggah ke tanah. Dia menghentak tubuhnya, jumpalitan jatuh dengan sepasang kaki terlebih dulu. Muka Nie Kou itu pucat dan merah bergantian, dia juga meringis menahan nyeri. Hem, sekarang ingin diteruskan mengejekim lo dingin. Kau telengah sekali. Kukira hajaran itu belum cukup untuk menyadari dirimu, bahwa kau memang bertangan telengah dan selanjutnya harus merubah kekejamanmu itu jika tengah menghadapi lawan yang tidak berdaya manusia kera tidak tahu diuntung teriak angsian Sien Ye tersebut dengan murka. Kau kira aku jari melanjutkan pertempuran ini? Kau tidak perlu menasehati aku, seperti seorang kakek menasehati cucunya. Terimalah ini sambil membentak murka begitu, tangan kanan Sien Ye Kou sudah terayun kuat. Dia melepaskan belasan batang Bwe Hoa Ciam, jarum-jarum halus. Kim Lo mengelak. Kesempatan itu dipergunakan angsian Sien Ye menoleh kepada Pek Ie Siu Chai, ayo kau juga maju, tidak mungkin kita berdua bisa dirubuhkannya. Dia menganjurkan Pek Ie Siu Chai buat mengeroyok Kim Lo. Pek Ie Siu Chai seperti baru tersadar. Cepat sekali dia menjejakan kakinya, tubuhnya melesat menyambar kepada Kim Lo, karena pedangnya tadi telah dipatahkan oleh Kim Lo dia menyerang dengan serasang tangannya. Pukulan yang dilakukan oleh Pek Ie Siu Chai tidak lemah, walaupun bagaimana memang dia memiliki kepandayan tinggi, sebab itu begitu membuka serangan dia menghantam dengan lewekang yang didasyat. Kim Lo tidak memandang sebelah mata pukulan Pek Ie Siu Chai, dia menangkisnya. Waktu pemuda ini menangkis pukulan Pek Ie Siu Chai justru angsian Sien Ye membangi menyerang lagi dengan timpukan belasan jarumnya. Kim Lo mendongkol sekali. Tangan kanannya waktu itu tengah saling bentur dengan tangan Pek Ie Siu Chai, tapi jarum-jarum yang ditimpukan Sien Ye Kou sudah menyambar dekat sekali. Ia mengibaskan tangan kirinya. Jarum-jarum itu runtuh, hanya saja angsian Sien Ye membangi dengan timpukan lainnya. Kim Lo terpaksa harus menyambuti setiap sambaran jarum dan penyerangan yang dilakukan Pek Ie Siu Chai yang gencar. Malah angsian Sien Ye berulang kali sudah membantu menyerang juga pada Kim Lo. Setiap ada kesempatan Ye Kou itu tentu akan mendesak Kim Lo dengan pukulan-pukulan yang mematikan. Kim Lo sangat mendongkol sekali, sekarang ia tak mau berlaku sungkang-sungkang lagi. Sambil berseru nyaring, tahu-tahu tubuhnya melesat ke sana kemari, gerakannya begitu cepat, ia menyerang dengan sepasang tangannya. Putaran tubuhnya yang gesit seperti itu, yang melesat ke sana kemari membuat Sien Ye Kou tidak sempat buat melanjutkan timpukan dengan jarum Wee Hoa Chiamnya, karena ia berulang kali harus mengelakkan sambaran tangan Kim Lo. Kelo menyerang seperti ini dilakukan Kim Lo terus mendesak kedua lawannya. Memang pada dasarnya kepandayan angsian Sien Ye maupun Pek Ie Siu Chai masih berada di bawah kepandayan Kim Lo. Keperlahan-lahan mereka terdesak dan jatuh di bawah angin Pek Ie Siu Chai melihat keadaan seperti itu tidak menguntungkan diri mereka tapi Pek Ie Siu Chai masih terus berusaha membantu Sien Ye Kou buat menyerang Kim Lo. Dia tidak tega jika harus meninggalkan angsian Sien Ye, melarikan diri begitu saja. Dia terus berusaha untuk mengadakan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan angsian Sien Ye. Waktu ketiga orang ini tengah terlibat dalam pertempuran yang seru, mendadak terdengar tertawa seorang wanita, perlahan dan lembut, disusul dengan kata-katanya, hem, menghadapi dua manusia busuk seperti itu tidak perlu sungkan-sungkan. Mengapa tidak sejak tadi menurunkan tangan kejam padanya, agar mereka mengetahui tangan telengas seharusnya merupakan hal yang tidak mengembirakan. Kim Lo melirik ternyata yang muncul pun berkata-kata begitu tidak lain dari gadis yang tadi telah berhasil menjamret kain penutup mukanya. Yang menurut penjual teh itu adalah gadis yang disebut sebagai Nona Chin. Bukan main mendongkolnya Kim Lo melihat munculnya gadis itu yang telah menyebabkan rahasia keadaan mukanya dilihat oleh Ang Sian Sienie maupun Pek Iesiu Chai. Tapi dia tengah terlibat oleh Ang Sian Sienie maupun Pek Iesiu Chai, maka tidak bisa melampiaskan kemendongkolannya itu pada si gadis. Sedangkan Nona Chin itu sudah berdiri di luar kalangan pertempuran. Mengawasi sambil tersenyum-senyum. Dia pun telah memegangi kain penutup muka Kim Lo yang belum dibuangnya. Tampaknya dia tertarik sekali buat menyaksikan jalannya pertempuran itu. Di dalam hati Kim Lo berpikir, bocah busuk itu muncul lagi, tentu dia hendak mengganggu kupula. Siapakah gadis itu? Tampaknya dia memiliki kepandayan yang tidak rendah, karena terbagi pikiran dan perhatiannya, Kim Lo kurang hati-hati. Waktu itu tangan Ang Sian Sienie menyambar mau menotok jalan darah Mulyang Hiatnya. Untung saja Kim Lo tersadar cepat sekali, dia berhasil berkelit ke samping, malah dia telah membarangi dengan dupakan. Ang Sian Sienie tertendang keras pinggangnya. Niekow itu terpental. Hanya dia tidak sampai terbanting. Pek Iesiu Chai tertegun sejenak, dia berhenti menyerang Kim Lo untuk menyaksikan si Niekow terpental seperti itu. Angin keras berseru Ang Sian Sienie dengan suara nyaring, dia sendiri memutar tubuhnya, berlari meninggalkan tempat itu. Pek Iesiu Chai kaget. Tanpa pikir panjang lagi dia menjejak kedua kakinya berlari pesat sekali. Dia khawatir kalau memang Ang Sian Sienie sudah pergi, jelas dia hanya seorang diri saja menghadapi Kim Lo berarti tidak akan mudah sekali dirubuhkan Kim Lo. Bukankah tadi saja dia bersama Ang Sian Sienie menghadapi Kim Lo masih tidak berdaya, mau kemana kau bentak Kim Lo dengan suara yang bengis, dia bermaksud mengejar. Percuma kau mengejar mereka bilang Nona Chin dengan diiringi tertawa. Kim Lo jadi merandek, sekarang dia teringat kepada gadis itu yang telah membuka kain penutup mukanya. Dia sudah memutar tubuhnya dengan wajah gusar dia menghampiri gadis itu. Nona Chin menutupi mukanya, tertawa cekikikan. Dia pun malah sudah bilang, jangan marah-marah begitu. Jangan galak-galak begitu. Aku jadi seram melihat mukamu DJ, seperti itu, bukan main murkanya Kim Lo. Kau sudah lancang mengambil kain penutup mukaku, maka engkau harus merasakan ganjarannya mendesis Kim Lo dengan suara mengandung kegusaran. Gadis itu tetap berlaku tenang, sama sekali dia tidak jari menghadapi Kim Lo. Kau jangan galak-galak begitu, justru sudah kukatakan tadi, jika aku bisa melihatmu, maka aku sudah puas. Sekarang aku sudah melihatnya dan gadis itu kembali tersenyum. Muka Kim Lo jadi semakin tak sedap dilihat, karena ia mendongkol bercampur marah. Jadi sekarang kau sudah puas ya dan karena kau sudah merasa puas, engkau harus membayar mahal. Rasa puasmu itu membayar mahal bagaimana kau lancang mengambil kain penutup mukaku, maka engkau harus membayar kelancanganmu itu dengan dimusnahkan luakangmu. Aku akan memusnahkan luakangmu itu oh, begitu. Bisakah bagaimana bentak Kim Lo? Maksudku bisakah kau memusnahkan luakangku? Kukira tidak akan semudah seperti yang kau ucapkan itu muka Kim Lo berubah merah padam. Dia merasa malu tadi waktu kain penutup mukanya terlepas oleh jam bertantangan si gadis. Dia pun jadi marah, karena beranggapan si gadis sangat lancang sekali dengannya maka dari itu dia ingin memberikan ganjaran kepada gadis itu melihat si gadis berdiam diri saja dia telah melompat maju, tangan kanannya sudah menyerang dengan sebat sekali. Dia menyerang dengan jurus monyet mengambil buah to dan gerakannya itu memang sangat cepat sekali dia telah memperlihatkan kesebatannya. Gadis itu tertawa. Dia melompat mundur, dia sama sekali tidak menangkis atau balas menyerang. Jangan galak-galak hentikan dulu. Jangan menyerang dulu, apa yang ingin ku katakan kepadamu, Kim Lo berhenti menyerang. Apa yang ingin kau katakan banyak? Kau berhenti dulu. Kau harus berjanji tidak akan menyerangku dulu karena aku akan merasa tenang kalau memang sudah mendengar janjimu dan baru bisa memberitahukan sesuatu kepadamu. Katakanlah kau belum lagi berjanji aku tidak mungkin menyerang orang yang tengah berkata-kata dan tidak bersiap sedia. Benarkah itu kau jangan khawatir, aku mendusaimu baiklah, kalau memang demikian kata si gadis, masih dia tersenyum dengan sikap yang manis sekali. Memang rupanya dia hendak mempermainkan Kim Lo, tapi Kim Lo tidak bisa menyerangnya begitu saja. Bukankah si gadis yang telah memintanya dan berjanji tidak akan menyerangnya? Cepat katakan apa yang hendak kau jelaskan bentak Kim Lo dengan suara yang mengandung kemendungkolan. Baik, baik. Jangan tergesa-gesa gadis itu mendehem beberapa kali, tersenyum lagi, menoleh dengan metam lirik. Kemudian ia bilang, kau pernah mendengar giyoksie-giyoksie tercekat hati Kim Lo. Gadis itu mengangguk. Ya, giyoksie Kim Lo mengangguk. Pernah. Ada sangkutan apa persoalan kita dengan giyoksie? Oh haha, tentu saja ada hubungannya yang ngerat. Kau tahu nih kau itu dengan si pelajar baju putih hendak meracuni kau, karena disebabkan giyoksie Kim Lo memandang heran. Benarkah, apa yang kau katakan itu gadis itu mengangguk? Kalau memang tak benar, buat apa aku memberitahukan padamu lalu apalagi tunggu dulu satu-satu jangan sekaligus menjelaskan beberapa macam persoalan. Aku akan memberitahukan semua persoalan, tapi satu-satu, agar urusan menjadi jelas. Ayo jelaskan jangan mendesak seperti itu. Aku ingin menjelaskan padamu berdasarkan keinginan hatiku sendiri, bukan sebab paksaan. Jika kau memaksa, malah aku tak mau menjelaskan Kim Lo jadi tak sabar. Hem, tentu semua ini hanya bisamu saja kata Kim Lo, mendongkol. Bisaku sendiri bagaimana kau yang mengarang-ngarang sendiri, hem, mengapa aku harus mengarang-ngarang sendiri? Bukankah tadi sudah ku perlihatkan padamu, bahwa aku ingin sekali melihat wajahmu. Kau tahu sebabnya Kim Lo tengah mendongkol, namun mendengar pertanyaan si gadis seperti itu tak urung ia menggeleng. Tidak katanya. Ada sebabnya apa sebabnya itu aku pernah mendengar, bahwa di dalam rimba persilatan sudah muncul pendekar Raneh berseruling sakti. Aku mendengarnya dari mulut seorang tokoh rimba persilatan. Bahkan dikatakannya bahwa pendekar Raneh berseruling sakti itu menghendaki Giyok Syee. Tapi selama ini belum ada seorang pun di kalangan Keng O yang berhasil melihat bagaimana rupa dan bentuk wajah si pendekar Raneh itu. Karena itu pula, tidak heran kalau engkau digelari sebagai pendekar Raneh, karena selamanya kau menggunakan kain penutup muka. Juga serulingmu katanya hebat sekali maka kau ditambahi gelaran dengan berseruling sakti. Aku justru jadi tertarik sekali ingin mengetahui bagaimana bentuk mukamu sebenarnya. Alasan itulah menyebabkan mengapa aku memaksa hendak membuka kain penutup mukamu oh ya. Apakah sekarang engkau masih marah padaku sambil bertanya begitu si gadis tersenyum manis sekali menatap Kim Lo. Kim Lo jadi kikuk juga melihat sikap si gadis, dia menghela nafas dalam-dalam. Apakah masih ada yang hendak kau jelaskan ada? Tentu saja ada, ayo katakan. Aku tidak memiliki waktu yang banyak oh tentu aku akan menjelaskannya. Tapi engkau belum lagi memberikan jawaban padaku atas pertanyaanku tadi. Baiklah. Aku memang masih marah padamu, karena tadi engkau begitu lancang si gadis tersenyum. Kau jujur katanya. Kim Lo mengawasi jujur gadis itu mengangguk. Ya. Kau jujur karena kau masih merasa marah padaku, kau bilang masih marah. Padahal banyak laki-laki yang selalu berbohong walaupun tengah marah, dia selalu mengatakan tidak marah hem, Kim Lo hanya mendengus. Tapi mengembirakan, senang dipuji si gadis. Hem, 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 si gadis mendengus berulang kali. Apa itu yang hem, hem Kim Lo jadi terdiam, menatap si gadis yang nakal itu. Kau mau mendengar keterangan ku tanya si gadis tertawa melihat Kim Lo diam saja. Kim Lo mengangguk. Katakanlah aku ingin menjelaskan juga persoalan yang menyangkut Giyok Sye. Kau tentunya sudah mendengar bahwa Giyok Sye sudah berhasil ditemukan oleh seorang nelayan di pantai Puthe. Nah, sekarang urusannya adalah bagaimana engkau mencari nelayan itu, bukan Kim Lo terpaksa mengangguk. Dari mana kau mengetahui hal itu tanya Kim Lo kemudian dengan sikap ragu. Kau tidak usah menanyakan hal itu, karena aku memiliki telinga yang panjang dan tajam dalam rimba persilatan, karena itu banyak persoalan rimba persilatan yang aku ketahui tapi yang ingin ku jelaskan ialah tempat berdiamnya si nelayan itu, memberitahukan kepadamu agar engkau bisa mencari nelayan itu setelah berkata begitu gadis itu tertawa. Kim Lo tercekat, dia juga jadi girang. Benarkah kau mengetahui di mana beradanya si nelayan yang beruntung itu memperoleh Giyok Sye si gadis mengangguk? Sebelum ku beritahukan kepadamu di mana tempat beradanya si pelayan, aku akan memberitahukan sesuatu dulu kepadamu apalagi tentang Chiang Bun Jin Hong Tong Pihoh. Kau pernah mendengarnya bukan urusan yang menyangkut ketua Hong Tong Pihoh itu Kim Lo mengangguk. Mengenai surat yang ditulisnya benar, si gadis mengangguk. Kenapa dengan surat itu? Apa ada urusan lainnya di samping surat Chiang Bun Jin Hong Tong Pihoh tersebut? Tentu jika tidak persoalannya, mengapa aku harus menceritakan kepadamu Kim Lo mengawasi si gadis? Banyak yang diketahui gadis ini. Malah dilihat dari sikapnya, memang si gadis tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia tengah berdusta. Baiklah kau ingin menjelaskan apalagi tentu surat itu. Surat yang ditulis oleh ketua Hong Tong Pihoh itu dititipkan pada seorang yang bergelar Hui Hou Tu. Ia menerima upah yang besar sekali dari Chiang Bun Jin Hong Tong Pihoh, dan dia pun berusaha membawa surat yang ditulis Chiang Bun Jin Hong Tong Pihoh ke Ye Uchung sebuah kampung yang tidak terlalu jauh lagi dari tempat ini. Orang itu yang akan mencari si nelayan buat merampas Giyok Si Ye. Tapi sayang, surat yang ditulis oleh Chiang Bun Jin Hong Tong Pihoh tersebut menjadi rebutan orang-orang rimba persilatan, karena rahasia itu telah bocor Kim Lo mendengarkan dengan tertarik, dia lupakan peristiwa tadi, kelancangan si gadis yang telah menjamret terbuka topeng mukanya. Dia bertanya, lalu bagaimana orang yang bertanggung jawab terhadap surat yang dibuat Chiang Bun Jin Hong Tong Pihoh itu adalah Hui Hou Tu. Tapi kepandainya tidak terlalu tinggi, dia telah dihadang oleh orang-orang Kang Ou selama dalam perjalanan, surat itu selalu berpindah-pindah tangan. Malah menurut yang ku dengar, ada pendeta Xiao Lim Xie yang melindungi Hui Hou Tu membantunya untuk melindungi surat itu pendeta Xiao Lim Xie si gadis mengangguk. Teng Ting Ho Siu Pendeta yang memiliki kepandain sangat tinggi karena itu Hui Hou Tu bisa melindungi surat tersebut lebih tenang sekarang Hui Hou Tu berada di mana kau jangan gelisah dulu. Dengarkan baik-baik kata si gadis. Karena memang surat itu tidak ada artinya bagiku. Aku mengetahui jelas di mana beradanya si nelayan yang beruntung memperoleh Giyok Xie itu. Mengapa kita harus merepotkan diri mencari-cari surat yang ditulis oleh Chiang Bun Jin Hong Tong Pihoh mengetahui di mana tempat si nelayan yang beruntung memperoleh Giyok Xie itu? Si gadis mengangguk ya, memang aku mengetahuinya, di mana sabar, aku nanti akan menjelaskan dan memberitahukannya kepadamu tapi sekarang kau beritahukan dulu kepadaku, di mana tempat tinggalnya si nelayan. Nelayan itu telah meninggalkan kampung halamannya, karena dia menyadari dengan diperolehnya Giyok Xie jiwanya terancam kematian. Banyak orang rimba persilatan yang memperebutkan Giyok Xie. Mereka tentu tidak segan-segan akan membunuh si nelayan itu, kalau saja memang ada orang rimba persilatan yang sudah berhasil mencari tempat berdiamnya nelayan itu. Demikian juga dengan orang-orang kerajaan, para pahlawan kaisar pun banyak yang mencari si nelayan, karena dari itu si nelayan telah pindah ke kampung lain, sebab dia menyadari bahwa keselamatan jiwanya tidak terjamin lagi. Dia menyadari juga kalau sampai dia dibunuh oleh orang kerajaan ataupun juga orang rimba persilatan, itu masih merupakan urusan kecil. Tapi yang berbahaya sekali, begitu Giyok Xie berhasil ditemukan oleh orang rimba persilatan. Jelas mereka satu dengan yang lainnya akan memperebutkannya, korban yang berjatuhan akan banyak sekali alasan itulah yang menyebabkan si nelayan akhirnya harus menyingkirkan diri. Dia tidak mau kalau sampai Giyok Xie itu menimbulkan korban, terlalu banyak meminta korban dalam jumlah yang besar. Kim Loh mengawasi si gadis selama orang bercerita itu melihat bibir si gadis yang bergerak-gerak betapa manisnya bentuk bibir si gadis. Demikian juga cerita yang dikisahkannya sangat menarik sekali, inilah menyangkut dengan urusan Giyok Xie. Sedangkan Kim Loh memang tengah menyelidiki tentang Giyok Xie itu, juga tentang si nelayan yang beruntung memperoleh Giyok Xie lalu bagaimana apanya yang bagaimana tanya si gadis sambil tersenyum. Muka Kim Loh berubah merah. Tentang si nelayan tentu saja dia kini berada di tempat yang selamat, dia sudah berhasil menyingkirkan diri di tempat yang sulit sekali didatangi sembarangan orang benarkah itu mengapa tidak benar tapi di mana tempat itu sebenarnya aku tidak bisa menyebutkannya di sini. Tapi aku pasti nanti memberitahukan kepadamu. Kau tentu bisa mengetahui bahwa di sekitar tempat ini ada telinga yang tengah mendengarkan. Bukankah dinding saja berpelinga Kim Loh menghela nafas? Baiklah, tapi ku kira memang tempat itu sendiri kau belum mengetahui, kau tengah mengulur waktu. Kalau benar-benar kau mengetahui di mana beradanya si nelayan, kau boleh memberitahukannya kepadaku dengan perlahan dengan berbisik. Muka si gadis berubah merah. Kau kira kau ini pacarku, sehingga perlu bisik-bisik kata si gadis. Muka Kim Loh berubah merah, dia segera menyadari bahwa dia telah salah bicara. Baiklah jika memang demikian kau keberatan, maka bisa saja kau memberitahukannya lewat tulisan, hem, kau harus sabar jika memang ingin mengetahui di mana beradanya nelayan itu. Aku berjanji nanti akan memberitahukannya sesuatu yang sama pentingnya. Nah, maukah kau ikut bersamaku untuk pergi ke suatu tempat sambil bertanya begitu si gadis memandang Kim Loh dengan tajam. Lenyap senyumnya, sikapnya sungguh-sungguh. Kim Loh ragu-ragu, untuk apa tanya Kim Loh kemudian? Tentu saja untuk menunjukkan kepadakah sesuatu yang sama pentingnya dengan urusan Giyoksia itu ohaha Kim Loh ragu-ragu lagi, Ia berdiam diri saja beberapa saat. Si gadis mengawasinya, ia tertawa lagi. Kau mau ikut denganku Kim Loh bimbang. Bagaimana? Kau bersedia tidak Kim Loh akhirnya mengangguk? Baiklah. Kemana ke sebuah tempat, tentu akan membawa faedah yang cukup besar buat kau baik. Mari kata Kim Loh bersiap-siap untuk ikut dengan gadis itu. Tunggu dulu, kau harus menyanggupi dulu beberapa syaratnya jika memang ingin turut denganku katakan syaratnya Kim Loh tak sabar. Yang pertama, kau tak boleh membantah perintahku jika sudah tiba di tempat itu Kim Loh tambah bimbang. Kau menyanggupi Kim Loh menggelengkan kepalanya. Tidak bisa kau aku tidak bisa memenuhi syaratmu karena terus saja aku tak mau kalau sampai kelah kau memerintahkan kepadaku agar terjun dalam hutan golok ataupun juga terjun ke dalam kuali minyak mendidih. Karena dari itu, syaratmu tidak akan ku penuhi aku tidak segela itu dengan permintaanku hanya ingin kau menuruti apa yang ku perintahkan dalam batas-batas tertentu yaitu aku akan meminta kau pergi ke bagian mana dari tempat itu, mengatasi beberapa macam persoalan dan lain-lainnya yang tidak akan mencelakai dirimu. Kalau memang kau menuruti perintahku mengapa begitu tempat yang akan kita datangi itu merupakan sebuah tempat yang berbahaya sekali, Kim Loh masih bimbang, kau menerimanya desak si gadis. Baiklah menganggup Kim Loh. Lalu syarat lainnya kata si gadis. Kau tidak boleh melakukan sesuatu sekehendak hatimu. Kau tidak boleh berkata-kata, kau harus berdiam diri saja. Apapun yang terjadi di sana, di tempat yang akan kita datangi, tanpa perintahku kau tidak boleh bergerak sekehendak hati. Kau tidak boleh memperdulikan hal-hal yang terjadi di sana, kejadian apapun juga. Kim Loh merasakan syarat yang ini tidak terlalu berat. Dia mengangguk, perasaan mautahunya semakin besar. Apa yang ingin perlihatkan si gadis? Baiklah katanya kemudian, aku menerima syaratmu, apalagi kau harus memenuhi juga syarat ketiga katakan kau tidak boleh memakan sesuatu apapun di tempat itu. Sekali saja kau melanggarnya maka engkau akan menemui bahaya yang tidak kecil Kim Loh mengangguk. Baik. Aku bukan sebangsa manusia rakus katanya. Gadis itu tertawa, nah, mari kau ikut denganku, setelah berkata begitu, si gadis memutar tubuhnya, berlari. Kim Loh mengikuti di belakangnya. Sambil berlari, Kim Loh jadi mengawasi tubuh si gadis, yang berlari di sebelah depannya. Betapa eloknya bentuk tubuh si gadis, dia pun seorang gadis yang cantik. Cuma saja dia agak binal dan liar. Kepandayan ginkangnya tidak rendah, karena gadis itu dapat berlari secepat angin, dia pun tampaknya tidak letih. Kim Loh mengikuti terus. Gadis itu mengajak Kim Loh ke muka sebuah hutan yang lebat. Tempat apa ini tanya Kim Loh? Sekarang kau masih boleh bertanya, tapi begitu memasuki hutan ini, ingat kata-kataku Kim Loh mengangguk. Dengan melewati hutan ini kita akan tiba di tempat yang kita tuju, setelah berkata begitu si gadis memasuki hutan tersebut. Tampaknya dia kenal sekali keadaan di dalam hutan tersebut, dia bisa bergerak leluasa. Kim Loh mengikuti terus sambil di hatinya bertanya-tanya entah apa yang akan dilakukan si gadis. Dan apa yang hendak diperlihatkan gadis itu, yang katanya sama pentingnya dengan Giyok Sye. Setelah melewati hutan itu, tampak sebuah rawa yang luas. Kim Loh berhenti berlari, dia bimbang. Kita mau kemana tanyanya. Hus! Kau sudah melanggar janjimu kata si gadis, kita akan segera tiba di tempat tujuan kita. Kim Loh melihat si gadis berdiri di tepi rawa. Dia menoleh kepada Kim Loh. Hati-hati, harus mempergunakan ginkengmu, jangan menimbulkan suara. Kita melompati rawa itu Kim Loh terkejut. Melompati rawa itu kembali kau melanggar janjimu tapi untuk melompati rawa itu bukan pekerjaan yang mudah aku akan dapat membantumu. Setelah berkata begitu, si gadis mengambil beberapa ranting, lalu ranting dilemparkan ke permukaan rawa itu. Dia menjejakan kakinya, tubuhnya melambung ke rawa itu, hinggap di atas ranting. Dia menjejakan kakinya lagi, tubuhnya melesat lagi, belum lagi tubuhnya meluncur turun, dia melemparkan ranting lainnya, dia hinggap di atas ranting itu. Demikian dia dilakukan terus sampai akhirnya kini dia telah tiba. Di seberang sana, Kim Loh diam-diam memuji kecerdikan si gadis. Dia mengikuti apa yang dilakukan si gadis dengan ranting-ranting kering itu. Kim Loh memang dapat melompat dengan ringan dan mudah karena ginkangnya yang tinggi. Setelah tiba di seberang sana, si gadis dengan jari telunjuk di mulut mengisyaratkan agar Kim Loh tidak bertanya-tanya lagi. Tangan kanan gadis itu pun telah mencekal tangan Kim Loh, ditariknya ke sebuah batu yang menonjol cukup besar. Si gadis bersembunyi di situ. Kim Loh ikut bersembunyi. Apakah di tempat ini ada orang pandainya? Tanya Kim Loh berbisik. Gadis itu mengangguk. Bukan satu orang, tapi ada tiga orang yang pandai memiliki kepandaian luar biasa, Karena itu kita harus hati-hati sekali untuk pergi ke tempat itu. Kim Loh baru mengerti, mengapa si gadis tadi meminta dia berjanji agar mematuhi perintahnya dan juga berdiam diri tidak boleh bertanya-tanya. Rupanya memang gadis ini akan mengajaknya ke tempat orang-orang pandai yang mempunyai kepandaian tinggi. Karena dari itu, dia meminta Kim Loh agar berlaku hati-hati. Kim Loh mengawasi terus tempat itu. Ternyata tempat itu merupakan sebuah lapangan yang luas sekali. Yang membuat Kim Loh jadi heran, dia melihat sebagai kuburan yang berbentuk bulat dan tinggi besar. Berbeda dengan kuburan biasanya, yang berukuran hanya setinggi satu meter. Justeru bangunan kuburan itu besar dan tinggi sekali, hampir empat meter. Kuburan apa itu tanya Kim Loh yang lagi di pinggir telinga si gadis. Waktu berbisik begitu, Kim Loh mencium harum semerbak rambut si gadis, hati si pemuda jadi bergebar. Tempat itu tujuan kita kata si gadis. Kuburan itu ya apakah ketiga orang pandai yang kau sebut tadi berada di dalam kuburan itu si gadis mengangguk. Kepandayan mereka sangat liahai sekali, sedikit saja kecurigaan bisa membuat mereka mengetahui kedatangan kita apakah kau dengan ketiga orang itu terdapat ganjalan permusuhan si gadis menggeleng. Tidak. Justeru aku mengetahui bahwa mereka memiliki rahasia yang penting sekali yang menyangkut dengan persoalan Giyoksie. Aku cuma ingin membantumu, waktu berkata begitu si gadis melirik, pipinya berubah merah. Cepat-cepat si gadis mengalihkan pandangannya mengawasi kuburan itu. Tapi keadaan di kuburan itu sepi-sepi saja benar. Namun, kita tidak boleh bergerak sembarangan. Kau percayalah, semua ini demi kebaikan kita juga. Kalau ceroboh dan melakukan salah perhitungan, miscaya kita juga akan celaka Kim Lo jadi semakin tidak mengerti, dia berdiam diri saja, mengawasi kuburan itu. Hatinya jadi tergoncang juga, karena diam-diam dia berpikir, apakah Kelakda akan menghadapi suatu pertempuran, karena di dalam kuburan yang tinggi besar dan luas itu berdiam tiga orang pandai seperti yang dijelaskan si gadis. Gadis itu mengawasi terus sampai akhirnya ia menghela nafas. Dia menunjuk ke arah kuburan itu, kau melihat batu nisan di sebelah kanan itu tanyanya kemudian, perlahan. Kim Lo mengangguk. Dia baru melihat ternyata kuburan itu dilengkapi bukan hanya sebuah batu nisan, melainkan empat batu nisan. Masing-masing kedudukan batu nisan itu berada di barat, selatan, timur, dan utara. Mengapa ada empat batu nisan? Tanya Kim Lo kemudian karena herannya. Karena hlingti 28.135. Ya, memang kuburan itu ada empat batu nisan menyahuti si gadis. Nah dan kau telah melihat batu nisan di sebelah kanan itu, bukan? Kau pergi ke sana, bersembunyi di balik batu nisan itu, sedangkan aku akan pergi bersembunyi di batu nisan sebelah kiri. Ingat, jika aku belum memberikan isyarat kepadamu, kau tak boleh sembarangan keluar. Kim Lo mengangguk. Baik katanya. Pergilah mendorong si gadis pada punggung si pemuda, perlahan sekali. Kim Lo menjejakan kakinya, tubuhnya ringan sekali melesat ke dekat kuburan, hanya beberapa kali lompatan saja ia sudah berada di balik batu nisan sebelah kanan. Si gadis menanti sampai Kim Lo sudah menempati diri di balik batu nisan itu, dia pun segera melompat keluar. Dia pergi ke balik batu nisan sebelah kiri. Kim Lo mengawasi kuburan itu. Sekarang dia berada dekat sekali dengan kuburan tersebut. Dia melihat kuburan itu dibangun dari batu bata merah, dan memang cukup kuat. Rumput yang tumbuh di sekitar tempat kuburan itu terawat baik sekali. Dan ini menunjukkan bahwa kuburan yang angker dan besar tersebut memang memiliki sesuatu daya tarik, juga dalamnya pasti ada penghuninya. Hanya yang tidak diketahui oleh Kim Lo, pintu masuk di kuburan itu entah terletak di mana. Kim Lo juga membayangkan, jika kuburan dibangun hanya untuk dijadikan tempat tinggal pengganti rumah, betapa mengerikan. Sedangkan si gadis telah mengawasi lagi kuburan itu sekian lama, akhirnya dia menunjuk ke arah batu nisan sebelah utara. Kim Lo semula menyangka dia disuruh pindah ke sebelah utara. Tapi belum lagi dia keluar dari balik batu nisan di sebelah selatan itu, dia melihat dari bawah batu nisan sebelah utara mengepul asap yang cukup tebal. Semakin lama semakin tebal dan membumbung tinggi. Asap itu juga semakin lama jadi semakin kelabu, menunjukkan bahwa asap yang keluar semakin banyak juga Kim Lo heran bercampur terkejut. Mengapa dari batu nisan itu mengeluarkan asap? Dia tidak mengerti, apa artinya dengan keluarnya asap tersebut. Pengah Kim Lo terheran seperti itu si gadis sudah menunjuk kepada nisan yang saptunya lagi. Dari Boang Pe itu pun keluar asap yang sama semakin lama semakin tebal. Di saat asap yang mengepul tebal, Nonacin melompat ke dekat Kim Lo. Tahu-tahu dia sudah berada di sisi pemuda. Dia berbisik, asap itu asap beracun. Kalau tadi kita salah memilih tempat bersembunyi, maka kita akan terbius oleh racun itu, berarti kita akan menemui kematian. Dua batu nisan itu memiliki alat perkakas rahasia, yang bisa menyemburkan asap beracun. Memang sengaja di pasangan, setiap kali ada orang datang kemari, tentu perkakas itu akan bekerja sendirinya memuntahkan asap beracun itu, setelah berkata begitu Nonacin merogoh sakunya mengeliarkan dua butir pil. Telanlah, ini obat penawar racun Kim Lo mengangguk. Ia menyambuti kedua butir pil itu, dia menelannya, harum sekali. Dia merasa lebih segar. Nonacin sudah meneruskan keterangannya. Memang sengaja hanya dua bongpeyauk diberikan perkakas yang bisa mengeluarkan asap beracun, karena memang kedua bongpey ini merupakan pintu keluar dan pintu masuk ke dalam kuburan ini. Karenanya, dua bongpey yang lain tidak memiliki perkakas yang bisa memuntahkan asap beracun, Kim Lo baru mengerti mengapa cuma kedua batu nisan itu saja yang bisa mengeluarkan asap beracun. Nah, sekarang kau baru mengerti mengapa aku melarang kau bertindak sekehendak hati di tempat ini, bukan tanya si gadis sambil berbisik. Kim Lo mengangguk. Ya sahutnya. Dan selanjutnya kita masih menghadapi banyak sekali bahaya. Tapi kau jangan khawatir jika memang kau mematuhi semua petunjukku, maka kau tak akan mengalami sesuatu kekurangan apapun juga, tak ada sehelai rambutmu yang terganggu oleh semua alat rahasia di tempat ini, kau tak akan dirat tempat apakah sebetulnya kuburan ini? Tampaknya cukup mengerikan juga, kata Kim Lo sambil melayangkan pandangannya pada kuburan yang berukuran besar itu. Ini kuburan dari orang Liya Hai yang hendak kutemui. Dia membuat kuburan ini buat berlindung, berlindung, ya, berlindung dari apa? Dari musuh-musuhnya apakah orang pandai itu memiliki banyak musuh gadis itu mengangguk? Benar. Tapi selama 20 tahun dia sudah tak pernah memperlihatkan diri karena ia lebih banyak menyerahkan urusan-urusannya pada tiga orang kepercayaannya, tiga orang pandai yang pernah kuberitahukan padamu. Selama 20 tahun ini orang pandai itu tak pernah bertemu dengan siapapun juga siapakah orang pandai itu nanti akan kuberitahukan, sekarang bukan waktunya yang baik Kim Lo mengangguk. Musuh-musuhnya orang pandai itu apakah dari kalangan Kang Ong juga tanya Kim Lo. Gadis itu mengangguk. Ya, orang-orang yang semuanya memiliki kepandaian tinggi, tokoh-tokoh rimba persilatan siapa-siapa saja gadis itu tersenyum. Kita jangan membicarakan hal itu dulu, karena nanti aku pasti akan membicarakan sejelas-jelasnya. Sekarang yang penting aku hendak mencari jalan buat bertemu langsung dengan orang pandai itu Kim Lo ragu-ragu. Tadi kau mengatakan selama 20 tahun orang pandai itu tidak pernah mau menemui siapapun juga. Bagaimana mungkin kita bisa pergi menemuinya si gadis tersenyum? Kita akan mempergunakan akal-akal ya, akal siapa aku kira, jika memang akal yang akan kulaksanakan ini berhasil, niscaya kita bisa bertemu dengan orang pandai itu. Buhem, akal apa itu kau baik-baik saja menurut petunjukku, karena aku jamin kau tak akan menemui bahaya, Kim Lo masih ragu-ragu. Untuk ini kau ragu-ragu Kim Lo mengangguk. Aku tidak mengetahui persoalannya, bagaimana mungkin aku bisa begitu saja mematuhi semua perintahmu. Aku akan memperlihatkan kepadamu betapa pentingnya urusan ini buat kau memiliki faedah yang sangat besar untuk kau. Karena urusan ini menyangkut dengan persoalan, si gadis tidak meneruskan kata-katanya. Mempunyai hubungan dengan persoalan Giyok Siye tanya Kim Lo meneruskan kata-kata si gadis. Gadis itu mengangguk. Benar karenanya jika memang kau bisa mengetahui jelas apa yang terjadi di dalam kuburan itu, kau baru menyadari bahwa aku yang mengajakmu untuk melakukan urusan besar. Kemungkinan orang yang kau kehendaki. Giyok Siye akan jatuh di tanganmu Kim Lo memandang tertegun pada si gadis, sinar matanya memperlihatkan keraguan. Nona Chin tersenyum. Sekarang begini saja, kau menuruti apa perintahku buat kebaikanmu juga. Nanti setelah persoalan ini menjadi jelas, di waktu itu kau akan segera memperoleh Giyok Siye. Kaget Kim Lo mendengar kata-kata si gadis yang terakhir itu, dia memandang bimbang. Nona, kau jangan bergurau. Bagaimana mungkin Giyok Siye bisa kuperoleh di tempat ini? Nona ini tersenyum. Aku tak memaksa kau buat mempercayai keteranganku, tapi nanti setelah kau mengikuti aku dan menuruti petunjukku, maka di waktu itu kau baru bisa melihatnya, apakah semua keterangan itu hanya merupakan dosa atau memang dari hal yang sebenarnya jadi Giyok Siye berada di tangan orang yang menjadi penghuni kuburan ini. Ternyata dari arah Bong Pei yang dua tadi mengepul asap, telah mengeluarkan suara ledakan. Itulah suara ledakan untuk menyemburkan racun, untuk membinasakan orang-orang yang berani lancang memasuki kuburan itu menjelaskan si gadis sambil tersenyum. Karenanya dari itu, kau jangan terkejut, apakah orang di dalam kuburan itu tak mengetahui tentang bekerjanya alat perkakas tersebut mereka umumnya telah terbiasa. Mereka tidak pernah keluar buat melihat. Karena walaupun seekor kijang atau kelinci lewat di dekat kuburan yang diperlengkapi dengan alat rahasia, tentu akan menyebabkan perkakas itu bekerja. Karenanya orang-orang di dalam kuburan itu bisa juga menduga yang lewat bukan manusia melainkan binatang liar belakang kimlo mengangguk. Di dalam kuburan itu ada berapa orang yang ku ketahui berjumlah empat orang. Si orang pandai dengan tiga orang pembantunya yang sangat liahai itu. Kalau memang kau tidak keberatan, bisakah kau menceritakan kepadaku sekarang ini, siapakah sebenarnya orang sakti di dalam kuburan itu nona cin menggelengkan kepalanya? Sayang tidak bisa, waktu kita sedikit sekali. Sedangkan cerita tentang penghuni kuburan memberitahukan kepadamu tentang hal-hal yang penting saja, agar kau bisa mengetahui betapapun juga semua perintah-perintahku nanti memiliki arti yang besar buat keselamatan jiwamu sendiri. Nanti aku akan menceritakannya. Sekarang kita harus mengurus dulu persoalan penghuni kuburan ini, setelah berkata begitu, si gadis si cin tersebut sudah mengulurkan tangan kanannya menepuk-nepuk tepian Bong Pei di sebelah kanan. Menepuknya dengan berirama, terkadang cepat kemudian jadi lambat dan lalu cepat lagi. Mendadak sekali, setelah menepuk 49 kali, batu Bong Pei itu bergerak perlahan-lahan. Itulah rahasia kunci pintu kuburan ini, yang harus dibuka dengan mempergunakan tepukan berirama 49 kali panjang pendek. Maka jarang pula orang yang mengetahui rahasia membuka pintu kuburan ini, karena pintu kuburan itu dibuat dengan merupakan Bong Pei. Kim Lo mengangguk. Tapi hatinya heran sekali. Siapakah sebenarnya Nona Chin ini? Ia mengetahui demikian jelas rahasia kuburan besar tersebut atau memang Nona Chin ini seorang musuh yang sengaja hendak memancing Kim Lo dan nanti di dalam kuburan itu Kim Lo akan dijebaknya. Karena berpikir begitu Kim Lo bersikap hati-hati dan dia pun mengeluarkan sehelai kain pula, buat menutupi mukanya. Si Nona sudah melangkah masuk ke kuburan itu melewati undakan anak tangga menuju ke bawah. Kim Lo mengikuti. Dia melihat anak tangga itu berjumlah banyak sekali. Tersusun sangat baik, terbuat dari batu giyok, yang hijau cemerlang. Diam-diam Kim Lo tambah heran. Kuburan ini ruang bawahnya ternyata mewah sekali, penuh dengan permata yang mahal sehingga tampaknya seperti bukan berada di dalam kuburan hanya berada di dalam ruang istana kaisar. Kim Lo memandang takjub untuk kemewahan yang terdapat di dalam kuburan tersebut. Siapakah sebenarnya penghuni kuburan ini? Tanya Kim Lo suaranya perlahan sekali. Hus, kau jangan bertanya-tanya dulu. Ingat janjimu sebelum kita kemari tapi kuburan ini sangat aneh sekali nanti kau akan mengetahui. Sehabis menyauti begitu, Nona Chin menuruni undakan anak tangga terakhir, mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Kim Lo berhenti melangkah. Kim Lo menuruti isyarat si gadis. Dia menahan langkah kakinya, walaupun hatinya heran sekali, menduga-duga entah apa yang akan terjadi. Nona Chin sudah menoleh kepadanya, kemudian perlahan sekali, ada orang Kim Lo heran. Ia memiliki pendengaran yang tajam, tapi ia tidak mendengar suara langkah kaki atau suara lainnya. Demikian lihaikah orang yang tengah datang itu sehingga tidak terdengar suara langkah kakinya. Juga mengapa si Nona Chin bisa mendengarnya sedangkan Kim Lo dia sendiri tidak mendengar suara apapun juga? Apakah Nona Chin ini memiliki pendengaran yang begitu pekat, sehingga ia bisa mendengar suara yang paling halus dan paling perlahan sekaligus juga? Kita bersembunyi di mana? Tanya Kim Lo, perlahan suaranya. Gadis itu menunjuk ke sebuah meja batu yang permukaan meja itu terbuat oleh taburan intan permata. Kim Lo mengerti, tentunya yang dimaksudkan si gadis ia bersembunyi di kolong meja yang mewah itu. Tanpa banyak bicara Kim Lo menjejakan kakinya, ringan sekali ia hinggap di samping meja permata tersebut, menyelusup masuk ke kolong meja gadis itu pun sudah pergi kebalik tiang yang besar, yang merupakan tiang penunjang kuburan itu. Ia bersembunyi di situ. Lama keadaan di kuburan itu sepi dan hening, tak terlihat seorang manusia pun juga, tak terlihat perubahan apapun juga, tak ada orang dan tak ada makhluk lainnya. Kim Lo memasang metel, terus. Ia ragu-ragu apakah gadis ini tak salah dengar? Apakah nona ceh ini bukan hanya berkhawatir saja, sehingga suara yang perlahan sekalipun akan membuat ia menduga penghuni kuburan ini tengah mendatangi? Tengah Kim Lo diliputi keraguan-raguan seperti itu mendadak sekali terdengar suara orang batuk-batuk beberapa kali. Kim Lo membuka matanya lebar-lebar, tapi dia tidak melihat seorang manusia pun juga. Suara batuk itu terdengar lagi. Barulah kemudian muncul seorang wanita setengah bayah. Langkah kakinya satu-satu dan perlahan, memang tidak menimbulkan suara sedikit pun juga. Kim Lo heran. Dia mengawasi ke arah kaki wanita setengah bayah yang baru muncul itu. Karena Kim Lo bersembunyi di kolong meja yang indah itu membuat dia bisa melihat dengan leluasa, betapa pada sepasang alas sepat wanita setengah bayah itu terdapat lapisan kapas atau kain, yang tampak tebal sekali. Pantas langkah kakinya tidak menimbulkan suara. Cuma saja, bagaimana nona cin bisa mengetahui dan mendengar langkah orang itu? Ini merupakan tanda tanya yang besar di hati Kim Lo, yang membuat dia jadi tidak mengerti. Wanita setengah bayah itu melangkah terus menghampiri meja yang alasnya bertaburan intan permata. Batuknya terdengar lagi. Dia kemudian duduk di kursi yang bertabur intan permata juga. Menghelah nafas dalam-dalam entah apa yang tengah dipikirkannya atau mungkin juga ia tengah bersedih hati. Kim Lo bersembunyi di kolong meja itu. Ia menahan nafasnya. Ia tahu bahwa wanita setengah bayah ini memiliki kepandayan yang tinggi. Sedikit saja ia melakukan gerakan yang menimbulkan suara, niscaya wanita setengah bayah itu akan mengetahui di kolong meja ada orang yang tengah bersembunyi. Demikian juga nafas Kim Lo jika mendesah seperti biasanya, niscaya akan dapat didengar oleh wanita setengah bayah itu. Karena jarak mereka terpisah sangat dekat sekali. Itulah sebabnya Kim Lo menahan nafas. Setelah menghela nafas dua kali, wanita setengah bayah itu menepuk perlahan sekali alas meja. Sungguh celaka. Sungguh celaka ia menggumam dengan suara yang perlahan tapi menunjukkan kemendongkolan hatinya. Ia pun batuk-batuk lagi beberapa kalinya. Manusia tidak berbudi. Sungguh manusia tidak berbudi. Kim Lo tidak mengetahui mengapa wanita setengah bayah itu gusar. Ia mendengar suara batuk lagi, batuk yang berat dari wanita itu. Ketika itu tampak seseorang melangkah masuk ke dalam ruang tersebut, seorang yang memakai alas sepatu yang tebal juga, yang langkah kakinya tidak terdengar. Mengapa kau marah-marah Angli tegur orang itu? Diiringi suara tertawanya yang seperti burung hantu. Wanita setengah bayah yang dipanggil Angli itu, sudah mendengus. Hem, siapa yang tidak akan berkah jika diperlakukan seperti itu diperlakukan. Bagaimana aku hendak disingkirkan, tidak masuk dalam hitungan. Mengapa begitu aku sendiri tidak mengerti, katanya aku seorang wanita, dan tidak berhak ikut membicarakan soal Giyoksie. Persoalan Giyoksie adalah urusan laki-laki orang yang baru datang itu seorang laki-laki kurus, berpakaian sebagai Tojin. Cuma saja wajahnya bengis dan mulutnya terlalu kecil agak monyong. Kau jangan cepat tersinggung. Mungkin juga yang dimaksudnya adalah persoalan itu memang akan ditangani oleh kami-kami kaum lelaki. Jika memang nanti Giyoksie sudah memperlihatkan diri, tentu engkau pun bisa ikut serta merasakan fadahnya. Si wanita setengah bayah itu menggelengkan kepalanya beberapa kali. Kukira tidak bisa begitu? Aku akan disingkirkan. Untuk selamanya, padahal tidak kecil jasaku melindungi Giyoksie dan sungguh tidak berbudi, karena aku ingin dicampakan begitu saya, orang yang mukanya bengis dengan mulut yang monyong seperti tikus, tertawa lagi. Kau ini terlalu keras sekali, sehingga engkau menduga yang tidak-tidak katanya. Wanita setengah bayah itu tertawa dingin, dia bilang. Kau bicara seenakmu juga. Apakah kau sendiri mau dan rela kalau dirimu dicampakan, begitu saja? Apakah kau akan menerimanya begitu saja jika kau tidak termasuk dalam hitungan laki-laki itu terdiam? Ia seakan tengah berpikir. Sedangkan Kim Lo yang tengah bersembunyi di kolong meja semakin menahan napasnya. Karena kedua orang itu justru tengah membicarakan masalah dan persoalan Giyoksie. Di saat itu wanita setengah bayah itu sudah melanjutkan lagi kata-katanya, dan sekarang aku mau tanya padamu, apakah kau akan menerima begitu saja? Kalau memang kau tak akan dapat menikmati faedah Giyoksie laki-laki itu menghela nafas, ku kira memang aku tak memiliki cita-cita untuk menjadi kaisar aku pun begitu, tapi jika bukan kaisar sedikitnya sebagai orang yang telah ikut mengambil bagian melindungi Giyoksie, dan kita bisa menjadi menteri atau panglima laki-laki itu tertawa. Angli, kita berhamba pada loya, bukanlah karena kita menghendaki imbalan, bukan? Ini berdasarkan kesetiaan kita pada loya tapi justru sikap loya yang tak bisa kuterima, memperlakukan diriku seakan juga aku ini tak berarti apa-apa di matanya, seakan juga aku ini tak ikut berjasa dalam hal melindungi Giyoksie. Ku kira jika kau diperlakukan sama seperti yang kuterima niscaya kau pun tidak bisa menerimanya laki-laki itu menghela nafas. Lalu apa yang ingin kau lakukan mengajukan tuntutan pada loya mengajukan tuntutan wanita setengah baya itu mengangguk? Ya tuntutan apa aku akan menuntut aku, jika memang loya tetap berpendapat bahwa aku tak memiliki andil apa-apa dalam perlindungan Giyoksie, itu pun tak apa-apa. Namun aku akan meninggalkan tempat ini, aku bisa membawa caraku sendiri tapi kau ingat. Pengabdian kita kepada loya tanpa pamrih jika memang kau mengajukan tuntutan seperti itu, loya tentu akan luka aku tak peduli, perasaanku sudah terluka. Aku sudah mempertaruhkan jiwaku, demi kebaikan loya, tapi di mata loya aku tak berarti apa-apa, mungkin itu hanya perasaanmu saja, tidak. Loya telah bilang kepadaku tadi bahwa aku manusia tidak punya guna dan jangan harap bisa menikmati hasil dari Giyoksie karena aku bukannya melindungi Giyoksie, malah selalu mendatangkan malapetaka. Orang yang mukanya kurus bengis dan mulutnya kecil monyong itu berdiam diri. Dia mengawasi Angli beberapa saat barulah kemudian dia bilang, jika memang loya berkata begitu, kukira memang tidak ada salahnya, apa bentar Angli? Sabar, jangan marah dulu kata laki-laki bermulut menyong itu, rupanya si wanita setengah bayah memang sudah murka sekali, matanya tengah mendelik mengawasi kawannya itu. Jadi, kau pun mempersalahkan aku dengar dulu baik-baik apa yang ingin kau katakan. menghina dan mengejekku lagi bukan hem, aku tahu, kau tentu ingin memojokkan aku lagi, agar di mata loya engkau yang berjasa, kau dengar dulu, Angli aku sebenarnya sudah beberapa kali berusaha memberikan pengertian kepada loya, betapapun jasamu buat melindungi Giyoksie itu tidak kecil. Tapi justru engkau sendiri yang selalu melakukan berbagai kesalahan, aku melakukan berbagai kesalahan? kesalahan apa teriak Angli dengan suara yang nyaring. Tampaknya ia semakin tak senang dan gusar. Kau telah menyiarkan berita tentang Giyoksie, yang kau bilang berada di tangan si nelayan, sehingga semua orang Kang Ou mengetahui hal itu itu memang hal yang sebenarnya. Bukankah kita memperoleh Giyoksie itu dari tangan si nelayan benar, tapi harus engkau pikirkan dulu kata si laki-laki bermulut monyong. Karena walaupun bagaimana tak dapat engkau memancing kekeruhan di dalam kalangan Kang Ou, waktu itu kalau kau tidak banyak bicara, niscaya engkau tak akan bisa memperoleh perlakuan yang tidak baik ini dan engkau akan dapat dihargai oleh loya. Tidak hanya kesalahanmu itu, kau ini telah memancing kekeruhan juga. Loya sangat gusar. Hanya loya masih memandang muka terangmu, masih menghargaimu, maka loya tidak menegurmu, Angli menghela nafas dalam-dalam. Mukanya muram nampaknya dia gusar sekali, dia sudah bilang lagi dengan suara dingin. Baiklah, jika apa yang kulakukan itu dianggap salah, maka aku harus mengambil keputusan juga, bahwa aku harus meninggalkan tempat ini. Kukira, semakin lama aku berada di sini, akan semakin banyak kesalahan yang kulakukan. Angli kau jangan berubah, kata laki-laki itu. Muka Angli berubah merah. Dia memandang tajam sekali kepada laki-laki bermulut monyong itu. Teng Mun, apakah engkau pun selalu menimpahkan seluruh kesalahan padaku dan membebela loya, walaupun ternyata jelas sekali loya memiliki pandangan yang salah laki-laki itu, yang dipanggil dengan sebutan Teng Mun, sudah menghela nafas. Ia bilang, jika engkau bertindak ceroboh, sehingga loya hem, aku tidak akan menuntut apa-apa lagi dari loya, aku hanya ingin meninggalkan kuburan neraka ini. Mengapa aku harus membuat loya merasa rugi? Bukankah aku juga telah jadi lenyap begitu saja, aku tidak melakukan kesalahan lagi bagi loya, sehingga loya tidak perlu menyesali aku. Tapi ingat, Angli, apakah loya akan memberikan engkau izin angkat kaki dari kuburan ini? Hem, apa maksudmu? Tentu saja loya tidak membiarkan engkau pergi meninggalkan kuburan neraka ini. Maksudmu karena jika memang kau meninggalkan kuburan ini, apakah bisa dijamin bahwa engkau pun tidak akan banyak bercerita kepada orang-orang Kang O, bahwa sesungguhnya Giyok Siye sudah berada di tangan loya Angli berdiam. Bagaimana Angli tapi aku tidak akan bercerita sepatah katapun, tentang Giyok Siye, aku berjanji Teng Mun. Walaupun bagaimana aku tidak akan membicarakan soal Giyok Siye dengan siapapun juga, namun itu sulit sekali diterima oleh loya, kenapa karena loya mana bisa memegang kata-katamu? Bukankah jika kau suatu waktu lupa dan mempertaruhkan kepada satu atau dua orang tentang Giyok Siye, akhirnya loya yang akan menerima kesukaran. Karena dari itu tidak dapat kau dibiarkan meninggalkan kuburan ini. Maka kau harus memikirkannya dalam-dalam, Angli. Karena jika kau bertindak ceroboh, niscaya kau akan menyesal, Angli mendengus dingin, dia pun tampaknya semakin gusar dan penasaran sekali. Hem, puluhan tahun aku bekerja mati-matian buat loya, selalu mempertaruhkan jiwaku demi kepentingan diri loya. Tapi sekarang demikianlah kera perlakuan yang diberikan loya kepada aku, selalu mencurigai aku, setelah Giyok Siye berhasil berada di tangan loya Tengbun menghela nafas. Angli, aku ingin bicara terus terang kepadamu, bolahkah katanya? Katakanlah tapi kau jangan marah. Aku akan bicara dari hari ke hati sebagai sahabat, metu Angli memain. Baik, katakanlah apa yang ingin kau beritahukan kepada ku kata Angli kemudian. Kau harus juga memikirkan tentang keselamatan dirimu. Jika memang kata-katamu ini semuanya dapat didengar loya, apakah engkau akan memperoleh kesempatan untuk keluar meninggalkan kuburan neraka ini masih dalam keadaan bernafas? Apakah engkau dibiarkan hidup oleh loya? Kukira malah engkau akan menerima hukuman yang sangat berat sekali. Aku tak peduli kata Angli dengan muka yang merah padam karena murka. Aku tahu, tentu loya akan turunkan tangan kejam padaku. Dan kau juga akan memihak kepada loya bukan Tengbun menghela nafas. Tampaknya ia memang jadi salah tingkah dan bimbang. Sebetulnya, aku sulit sekali untuk mengambil suatu keputusan. Angli sulit bagaimana aku mengerti perasaanmu, tapi terus terang, perasaan hanya timbul disebabkan perasaan tidak puasmu sehingga engkau merasa diperlakukan loya tidak layak semakin tidak puas. Lalu timbulah berbagai-bagai perasaan lainnya, sehingga kau berpikir untuk meninggalkan kuburan neraka ini, bukankah begitu Angli menggeleng? Bukan Tengbun. Bukan, aku hanya menghendaki loya mengerti dan mau menghargai jasa seseorang, yaitu aku maupun kau dan yang lainnya. Janganlah jasa seseorang dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, dikala Giyoksie sudah berada di tangannya, hanya itu saja. Sebetulnya aku tidak mengharapkan sesuatu apapun juga dari loya. Aku mengharapkan kelak bisa menerima pangkat atau harta, aku pun puas jika loya sudah bisa naik takhta. Tapi kenyataannya penghargaan terhadap jasa dan tenagaku sama sekali tidak diberikannya, malah loya seperti juga meremehkannya. Karena dari itu telah membuat aku benar-benar tidak puas. Dan aku pun mencegah timbulannya perasaan yang semakin memburuk. Aku tahu semakin lama aku berpikir buat angkat kaki saja meninggalkan ini, karena aku tahu, semakin lama aku berada di sini tentu hanya mau mendatangkan perasaan yang semakin tidak baik, sehingga hubunganku dengan loya semakin jauh dan kelak bisa menimbulkan akibat yang semakin buruk. Di waktu itu Tengbun menghela nafas, dia bilang perlahan, Sudahlah Angli lebih bagus kita lenyapkan semua perasaan tidak puasmu itu. Karena engkau bisa saja membiarkan apa yang dilakukan loya, asal engkau benar-benar melaksanakan tugasmu, maka hubungan yang kian memburuk antara kau dengan loya, perasaan tidak puasmu terhadap loya, perlahan-lahan mau lenyap. Percayalah padaku Angli-Angli mendengus, begitu mudahkah buat melenyapkan perasaan tidak puas itu? Hem, di saat engkau diperlakukan sama seperti aku dengan perlakuan yang tidak baik, Apakah engkau bisa berkata seperti tadi lagi? Aku jamin Tengbun. Betapapun juga, engkau tidak mungkin bisa berkata seperti itu. Jika mau menelantarkan engkau, memperlakukan engkau tidak benar, hasil kerja dan jasamu yang sangat banyak itu telah dianggap tidak pernah ada dan malah engkau selalu dipersalahkan. Bukankah hal itu hanya mau membuat engkau penasaran dan tidak puas Tengbun menghela nafas? Terus terang Angli, Betapapun aku tak pernah merasakan bahwa loya menelantarkan aku dan tidak mengacuhkan aku ya, memang engkau kebetulan beruntung tidak diperlakukan seperti aku oleh loya. Namun suatu saat kelak loya tentu bisa saja memperlakukan engkau jauh lebih buruk dibandingkan sikapnya terhadapku. Kau percayalah. Nanti jika loya telah naik takhtak kerajaan, ia bisa saja perintahkan kau dihukum mati, karena berhianat. Di waktu itu apakah engkau tidak mati penasaran? Apakah engkau puas menerima perlakuan seperti itu? Tengbun tersenyum. Aku puas Angli betapapun juga aku puas sudah berjuang sekuat tenagaku untuk kenaikan loya. Jika nanti loya telah dapat nama takhta, di waktu hatiku sudah puas. Dan jika toh aku harus mati buat loya, itulah mau ku terima dengan hati yang lapang dan perasaan puas hem, itukah yang disebut kesetiaan ya? Memang kita harus tetap setia pada junjungan kita sampai kapampun juga aku tidak mau kata Angli sambil gelengkan kepalanya. Kesetiaan membuta seperti itu bukan lagi menjadi suatu hal yang menarik buatku. Aku menginginkan loya dapat memperlakukan aku cukup baik, karena aku mempertaruhkan jiwaku selama ini demi kebaikan loya. Dan aku memang memperlakukan diriku sendiri tanpa pamrih, buat matinya aku senang, buat hidup terus berarti berjuang buat kepentingan loya. Tapi apa perlakuan yang diberikan loya pada kutengbun jadi memandang Angli dengan wajah yang merung. Hem, Angli, ku kira ini sudah melewati batas, apa yang kau katakan merupakan hal yang sangat mengerikan sekali, karena jika sampai loya mengetahui hal ini celakalah kau, aku tidak peduli bagus mendadak sekali terdengar suara yang parau dan berat. Memang apa yang dikatakan Angli tepat sekali, muka Angli dan Tengbun seketika berubah menjadi pucat. Mereka seketika berseru tertahan, loya cepat-cepat mereka berdua menekuk sepasang kaki mereka, berlutut di hadapan seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih dengan kumis dan jenggot tipis. Kim Loh yang bersembunyi di kolong meja jadi memandang ke arah orang yang baru datang itu. Dan dia ingin sekali mengetahui siapakah orang yang disebut-sebut sebagai loya itu. Dan dia pun telah dapat melihat jelas, betapa orang yang disebut sebagai loya, junjungan dari Angli dan Tengbun, tidak lain seorang laki-laki tua dengan kumis dan jenggot tipis mengenakan jubah yang mewah. Sikapnya angker sekali dan juga keagung-agungan di mana matanya pun memandang tajam luar biasa. Tubuh Angli dan Tengbun tampak menggigil. Di waktu itu Tengbun sudah bilang, apakah loya sehat-sehat saja laki-laki itu telah tertawa-tawar. Bagaimana aku bisa sihat kalau memang selalu aku dibenci orang dengan caci maki tidak puasnya sambil berkata begitu, loya tersebut melirik kepada Angli. Muka Angli berubah pucat, dan berlutut sambil menunduk diam saja, sama sekali dia tidak berani mengangkat kepalanya. Tengbun sudah berkata lagi dengan sikap yang berhati-hati sekali, loya, sesungguhnya cuma terjadi suatu salah paham kecil saja, salah paham kecil suara laki-laki itu, tampaknya dalam keadaan murka, dalam sekali. Apakah itu bukan hanya permainan kata-katamu saja? Tadi telah ku dengar kau Angli, hendak pergi meninggalkan kuburan neraka. Benarkah begitu muka Angli berubah pucat, dia berlutut sambil menangguk-anggukan kepalanya. Tadi, tadi Xiao Jin hanya berkata main-main katanya kemudian dan ketakutan sekali. Loya tertawa-tawar. Hanya main-main B. Benar apakah untuk urusan seperti itu ada perkataan main-main tanyanya dingin? Rupanya Angli semakin ketakutan, sedangkan Tengbun kelihatannya bingung sekali. Loya, ampunilah kelancangan mulut Xiao Jin memohon Angli. Mengampuni? Jadi kau merasa memiliki salah bu, bukan begitu maksud Xiao Jin. Lalu apa maksudmu semakin dingin suara dan sikap Loya itu? Karena, karena tadi Xiao Jin sudah berani bicara sembarangan, hem, kau tentu sekarang sudah menyadari bahwa kau akan menerima hukuman Loya, hem, kau tidak terima di hati dan penasaran kalau kau dihukum Loya. Apakah tidak bisa diampuni sikap Xiao Jin? Tadi tanya Angli tambah ketakutan. Loya itu tidak menyahuti, dia mengangkat kepalanya. Tersenyum sejenak. Namun sikap Loya ini membuat Angli semakin takut, karena ia mengerti apa artinya itu. Di waktu Loya ini menghela nafas, ia kemudian bilang dengan suara yang perlahan, Angli, aku ingin bertanya kepadamu dan kau harus menjawabnya dengan jujur ya, Loya dan sekarang kau tentu mengetahui bahwa dirimu berdosa ya, ya, Loya dan kau tahu hukuman apa yang harus kau terima. Angli terdiam. Nah, kalau demikian aku menyerahkan padamu sendiri hukuman apa yang sekiranya sesuai dengan kelancanganmu yang bicara main-main, seperti yang kau bilang tadi muka Angli jadi semakin pucat. Loya, ampunilah, ampunilah kata Angli kemudian tersendat-sendat. Hem, urusan ini bukan tergantung dari perkataan pengampunan atau tidak, tapi justru perlu pertanggung jawaban dari kau kalau memang demikian halnya, baiklah. Loya sendiri yang telah memutuskan begitu, aku tak bisa bilang apa-apa lagi. Xiao Jin berusaha untuk dapat mengabdi dengan baik. Rupanya Loya sudah tak memerlukan pengabdian Xiao Jin kalau memang kau menyadari hal itu di mana kesetiaanmu sekarang sudah meragukan dan dosa itu dapat kau beri imbalan dengan hukuman yang pantas. Aku tak perlu turun tangan lagi Angli berlutut untuk memberi hormat lagi kepada Loya, tapi begitu tubuhnya membungkuk, tiba-tiba sekali kedua tangannya telah diulurkan. Dia mencengkeram ke arah dada Loya dengan maksud mencengkeram jalan darah pitung hiat. Dengan demikian, dia bermaksud hendak dipinasa bersama-sama dengan Loya-nya itu. Dia tahu hukuman yang diberikan Loya-nya, agar ia sendiri yang menghukum dirinya sendiri, berarti hukuman kematian. Karenanya juga, telah membuat dia akhirnya semakin tidak puas. Dia sudah menerjang begitu dengan tubrukannya, karenanya. Karena memang dia bermaksud untuk mencengkeram jalan darah terpenting dari Loya itu karena dia pikir, kalau memang toh dia harus mati, maka dia bermaksud untuk mati bersama-sama dengan Loya-nya itu. Kageteng pun melihat keadaan Angli, sampai mengeluarkan suara tertahan. Tahu-tahu tubuhnya sudah melesat ke tengah udara, karena ia ingin melindungi Loya-nya. Tapi Loya itu sama sekali tidak terkejut, ia membawa sikap tetap tenang. Dia sudah mengempos semangatnya. Ia mengeluarkan tenaga dalam pada tangan kanannya. Dia mengangkat tangan kanannya. Tahu-tahu belum lagi tangan Angli bisa mengenai dirinya, maka tangan Loya itu yang sudah menghantam terpental Angli. Kaget Kim Loya yang menyaksikan kejadian itu. Ia tidak menyangka kepandaian Loya itu sangat hebat, karena Angli saja tampaknya sudah memiliki kepandaian yang hebat. Dan sekarang justru, Loya itu di saat dirinya diserang mendadak, dia malah bisa untuk membalas menyerang. Dirinya sendiri tidak jadi terserang, malah Angli yang terpental keras seperti itu. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa ia memang memiliki kepandaian yang sangat tinggi, Sien Kangnya juga sangat hebat. Karenanya, telah membuat Kim Loya lebih memperhatikannya baik-baik. Angli terbanting di lantai mengeliat kesakitan, dia tidak bisa segera bangun. Loya itu telah melangkah menghampiri dengan sikap yang dingin sekali. Wajahnya tidak memperlihatkan perasaan apapun juga, sudah mengangkat kaki kanannya. Kaki kanan itu menginjak dada Angli yang mengerang kesakitan. Aku sudah memberikan kesempatan padamu buat menghabisi jiwamu sendiri, ternyata engkau tak mau melakukannya. Sayang. Sayang menggumam Loya itu. Tengbun kaget, dia melompat maju. Dia menjatuhkan diri berlutut di hadapan Loya-nya. Loya, ampunilah jiwa Angli, nanti dia bisa menyesali kecerobohannya memohon Tengbun untuk keselamatan Angli. Hem Loya itu cuma mendengus saja kakinya menginjak lagi lebih keras, dan keraak remuklah tulang-tulang dada Angli, muka Angli meringis menahan sakit, dia menggeliat dan tidak bisa bergerak lagi. Ternyata jiwanya telah melayang dan ia pun sudah berhenti jadi manusia. Dengan muka yang dingin tidak memperlihatkan perasaan apapun juga, Loya itu melirik pada Tengbun, dia bilang, bawa keluar mayatnya muka Tengbun jadi pucat namun segera juga ia mengiakan tanpa beraya lagi. Malah dia sudah segera mengangkat mayat Angli, untuk dibawa keluar dari kuburan itu. Kuburan neraka. Waktu itu tampak Tengbun baru saja melangkah beberapa tindak dengan memanggul mayat Angli. Loya-nya sudah berkata lagi dengan suara yang dingin, mengapa masih tidak mau memperlihatkan diri Tengbun kaget, ia cepat-cepat memutar tubuhnya dan berlutut. Loya, ada apa? Loya tanyanya karena tak mengerti apa yang ditegur oleh loyanya itu. Loya-nya mengibaskan tangannya. Ia bilang lagi, aku bukan bicara dengan kau, bawa keluar mayat Angli dan kau manusia tikus. Mengapa masih mendekam terus tak mau memperlihatkan diri? Kim Loh tahu bahwa rahasia persembunyiannya telah diketahui Loya yang lihai itu, tapi ia tetap tak keluar dan tempat persembunyiannya karena ia ingin mengetahui apa yang akan dilakukan Loya tersebut. Gadis yang bersembunyi di balik tiang besar pun berdiam diri saja, rupanya ia menyadari bahwa persembunyian dirinya sudah diketahui oleh Loya itu, tapi ia berdiam diri juga. Kalau Kim Loh tetap berdiam di tempat persembunyiannya. Karena memang dia mengingat pesan dari nona itu yang telah membawanya ke dalam kuburan ini, yang pernah berpesan dia jangan bergerak dulu kalau memang gadis itu belum perintahkan padanya buat melakukan sesuatu. Maka Loya itu tampak jadi semakin dingin tidak menunjukkan perasaan. Perlu kupaksa agar kau keluar katanya dengan suara yang tawar. Kim Loh tetap saja berdiam diri di kolong meja. Dia masih bimbang yang dimaksud oleh Loya itu adalah dirinya atau memang si gadis yang berada di belakang tiang besar itu. Karenanya juga terlihat betapapun juga Kim Loh sudah berdiam diri sambil bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Ia menyadari Loya itu memiliki kepandayan yang tinggi, kalau mendadaknya menyerang dan Kim Loh belum lagi bersiap-siap, niscaya dirinya bisa celaka. Karena itu, Kim Loh diam-diam sudah berlaku waspada dan mengerahkan tenaga dalamnya. Sembarang waktu dia bisa mengerahkan tenaga dalamnya itu buat menghadapi segala kemungkinan. Tampak Kim Loh mendekam dengan bersiap-siap dan dia akan melompat keluar kalau saja tidak ingat pesan si gadis yang membawanya ke situ di waktu itu, Loya itu sudah memutar tubuhnya. Dia berdiri menghadapi meja dan tiang besar itu. Namun Kim Loh masih belum juga mengetahui, yang diketahui oleh Loya itu, apakah tempat persembunyian Kim Loh atau si gadis? Kim Loh masih berdiam diri saja terus tapi kewaspadaannya semakin ditingkatkan. Sedangkan Loya itu sudah melangkah dua tindak, terdengar suaranya yang sangat tawar, benarkah kau masih tidak mau memperlihatkan diri Teng Bun yang masih berlutut dengan tangan mengempit mayat Ang Lee memandang bingung kepada Loya-nya. Dia sudah menduga tentunya ada orang yang bersembunyi di dalam kuburan ini. Tapi siapakah orang itu? Dia tidak mengetahuinya, ada orang yang bersembunyi di dalam kuburan neraka ini, maka dia merasa takut juga nanti dipersalahkan oleh Loya itu. Waktu itu Loya tersebut tertawa mendengus. Lengan kanannya mengibas. Serangkum angin yang kuat sekali menyambar ke atas meja. Tadi Kim Loh sudah menyaksikan, dalam gebrakan Loya ini dapat merubuhkan Ang Lee dan juga dapat membinasakannya. Maka dari itu mengetahui Loya itu mengayunkan tangannya dengan mengerahkan tenaga dalamnya, berarti dia menghadapi bahaya yang tidak kecil. Di saat itu Kim Loh mendengar suara yang keras sekali, alas meja yang sangat indah itu jadi hancur berantakan. Dengan hancurnya alas meja, maka Kim Loh tidak bisa bersembunyi terus. Apalagi memang di waktu itu Kim Loh sudah menyadarinya bahwa kata-kata Loya tadi yang menyuruh dia keluar adalah dirinya, maka Kim Loh pun segera juga melesat keluar dari bawah kolong meja yang alasnya telah hancur sebagian akibat pukulan hebat dari si Loya itu. Loya itu tertawa dingin. Sudah ku katakan sejak tadi, agar kau keluar. Tapi kau menunggu sampai meja antiku itu hancur, maka ini mengharuskan engkau mengganti dengan jiwamu. Kim Loh tertawa dingin. Walaupun Kim Loh mengetahui bahwa Loya ini memiliki kepandayan tinggi sekali, dia tidak jari. Loya itu sekarang sudah bisa melihat muka Kim Loh ditutupi oleh sehelai kain sebagai topeng. Maka dia tertawa dingin. Walaupun mukamu ditutup sepuluh lapis kain, nantipun aku akan dapat melihat mukamu itu sambil berkata begitu. Dengan suara yang dingin, dia sudah menghantam dengan tangan kanannya, dan angin pukulan itu datang berkesiuran kuat, mau menyingkap juga kain penutup muka Kim Loh. Kim Loh telah mengelak. Dia berusaha buat menghindarkan ke depan dua tindak. Malah dia pun bersamaan dengan itu, sudah berada di dekat Loya, tangan kanannya balas menghantam kepandayan Kim Loh pun tidak rendah, dia menghantam kuat sekali. Karena Kim Loh sudah menyaksikan bahwa tangan Loya ini sangat telengas dan bengis, dia tidak boleh main-main dan harus menghadapinya sepenuh hati. Dalam keadaan seperti itu Kim Loh pun sudah mengerahkan tenaga dalam andalannya. Loya itu kaget, karena pukulannya itu telah meleset dan tidak mengenai sasarannya, sedangkan di saat itu juga tampak jelas sekali, bahwa lawannya seorang yang melihai. Dia menduga-duga, entah siapa orang yang bertopeng ini, karena itu dia ingin menduga tentunya salah seorang tokoh rimba persilatan yang kenal dengannya, yang tidak mau dilihat mukanya. Baiklah, kau tampaknya memiliki kepandayan tidak rendah, karena itu, aku telah memutuskan kau harus mampus dengan care yang lebih baik. Setelah berkata begitu, sepasang tangannya segera saling sambar seperti juga kilat cepatnya, setiap sambaran tangannya mengandung hawa kematian. Kim Loh mengeluh juga, kepandayan Loya ini benar-benar tangguh. Walaupun dia memiliki kepandayan tinggi, tapi dia masih berada satu tingkat di bawah Loya yang liahai ini. Karenanya, ia tidak berani ceroboh. Kau unio apa yang harus kulakukan? Tanya Kim Loh kemudian sambil menoleh ke tiang besar. Dia pun segera berkelit beberapa kali. Gadis di belakang tiang besar itu tidak diam lebih lama lagi, ia melompat keluar. Loya itu menahan gerakan tangannya waktu melihat si gadis, tampaknya ia kaget. Nona Chin Kau tanyanya agak kaget. Sedangkan Teng Bun pun kaget, sampai tangannya menggigil. Gadis itu tertawa-tawar. Benar, memang aku, dan sekarang apa yang ingin kau katakan Kam Ye U Loya itu, yang dipanggil namanya dengan sebutan Kam Ye U itu, tertawa menyeringai. Kukira siapa, tidak taunya orang sendiri katanya dengan sikap berubah jadi manis. Nona Chin menggeleng. Belum tentu sekarang kau bersikap manis padaku, karena aku sudah menyaksikan betapa tanganmu telengah sekali. Kau berambisi untuk menjadi kaisar dan ingin menguasai Giyoksia itu buat dirimu sendiri, tanpa menghubungi ayahku lagi. Dengar dulu, Nona Chin tentang ayahmu itu memang telah terpisah jauh, maka aku telah merencanakan buat perintahkan Teng Bun memberitahukan padanya, bahwa aku telah berhasil memperoleh Giyoksia. Siapa tahu Nona sudah keburu datang kemari. Waktu itulah tampak Nona Chin tertawa dingin. Hem jika memang demikian halnya, baiklah. Kalau saja kau hendak memulangkan Giyoksia padaku, agar aku nanti menunjukkan pada ayahku, barulah kami mau mempercayai hatimu tak bengkau. Muka kami berubah, ia memandang tajam pada Nona ini, barulah ia bilang, sesungguhnya Giyoksia memang sudah kuperoleh tapi aku tak menyimpannya di sini lalu kau menyimpannya di mana. Di perutmu mengejek Nona ini. Diejek dan diperlakukan seperti itu membuat Kam Yeu jadi gusar juga, tapi ia masih berpikir dua kali buat bertempur dengan Nona Chin karena ia jari pada ayah si Nona. Nona Chin jangan kau bersikap sinis seperti itu, seakan juga kau hendak mengejek aku dan hendak mengkangkangi barang itu katanya. Nona Chin tertawa. Jadi kau tak menghendaki Giyoksia Kam Yeu menggeleng. Tidak bagus, kalau memang demikian, sekarang juga kau serahkan Giyoksia pada ku tunggu dulu Nona Chin. Ada keterangan yang hendak ku beritahukan padamu, tentang apa tentang Giyoksia. Kenapa dengan Giyoksia memang aku telah menerima Giyoksia dari si Nelayan, tapi itu bukan atas petunjuk dari ayahmu. Surat yang dikirim ayahmu yang dijanjikan ayahmu, belum lagi ku terima. Pengantar surat ayahmu belum juga muncul karena dari itu, Giyoksia ku peroleh disebabkan rejekiku, bukan disebabkan rejeki siapa-siapa. Kalau memang kau tak keberatan, Giyoksia aku ingin memegangnya dulu, baru nanti setelah bertemu dengan ayahmu aku akan merundingkannya tidak bisa kata Nona Chin. Kau harus menyerahkan Giyoksia sekarang juga, atau memang kau hendak dicap membangkang dan membelakangi ayahku pada saat itu, tiba-tiba muncul seorang nenek tua yang tubuhnya sudah bongkok sekali, diperkirakan usianya sudah 70 tahun lebih. Kedatangan nenek tua itu nyaris tidak ketahuan kalau saja secara tidak disengaja Kam Yeo melirik ke samping untuk mencari Tang Moon yang membawa mayat rekannya Ang Lee. Nenek tua itu dikenalnya sebagai seorang tokoh sakti dunia Kang O, yang dikenal dengan nama Sun Yonio. Mengingat posisinya yang sudah terdesak dari dua arah, maka ia langsung menjawab, baiklah kau ambilah katanya sambil merogoh sakunya. Ia sudah menarik tangannya tapi dibarengi dengan timpukan pada si nenek. Kaget si nenek, semula ia menyangka bahwa Kam Yeo merogoh sakunya hendak mengeluarkan Giyoksie. Siapa tahu, begitu ia menimpuk, maka ia bukan melemparkan geoksie melainkan ia melemparkan beberapa butir benda bulat Ketika terbanting di tanah benda itu mengeluarkan suara ledakan yang keras sekali secara beruntun, dan asap hitam pun telah mengepul sangat tebal, memenuhi ruangan itu, membuat orang sulit buat melihat satu dengan yang lainnya Kam Yew sendiri sudah melesat lenyap entah kemana, karena Kim Lo, Nona Chin dan si nenek tak bisa membuka matanya di gulungan asap yang tebal itu, dan mereka memejamkan mati yang pedih itu Mereka telah berdiam untuk sesaat menahan napas, karena khawatir asap itu mengandung racun Asap itu mengepul lama di dalam ruangan tersebut, karena memang di dalam ruangan tak ada angin keluar masuk Sampai akhirnya dengan mengibas-ngibaskan lengan bajunya maka Kim Lo bisa membuat asap itu mulai tipis dan sudah bisa melihat keadaan di sekitarnya samar-samar Nenek tua bongkok su nionio jadi murka bukan main, berulang kali ia berjingkrak, bahkan waktu itu ia berseru, jangan membiarkan orang itu melarikan diri Waktu itu Kim Lo memperoleh kenyataan bahwa Kam Yew sudah tak berada di ruang itu, sudah menghilang entah kemana Yang pasti tentunya ia sudah menghilang lewat ruang rahasia atau melewati pintu di dinding kuburan Sebagai seorang yang cerdas, Kim Lo tak tinggal diam Kam Yew bisa menghilang dari dalam kuburan ini dan lenyap dalam seketika, niscaya di situ terdapat jalan rahasianya Maka ia pun segera juga merabah-rabah dinding, karena ia ingin mencari, kalau-kalau ia menemukan pintu rahasia Tapi ia gagal, karena ia tak berhasil menemukan pintu rahasia, bahkan di waktu itu pun tak melihat tanda-tanda bahwa di dinding ruang itu terdapat lapisan yang terbuka Lalu perginya kemana Kam Yew? Lama barulah asap itu lenyap dan akhirnya sudah tidak menghalangi penglihatan mereka Karena linkti 28.139 titik Nona Chin juga sudah membantu buat memeriksa sekitar ruangan tersebut Tetap saja sama seperti Kim Lo, tidak berhasil untuk menemukan pintu rahasia dengan cepat Si nenek tua bungkus Unio-Nio sudah memasuki ruang dalam kuburan itu Tetap kosong Tidak terlihat seorang manusia pun juga Di waktu itu hanya terdapat meja dan kursi serta pembaringan Juga terdapat barang-barang keramik lainnya Memang ruang ini diatur sangat baik sekali, bersih dan indah sekali Kim Lo telah mengawasi sekitar tempat itu sampai akhirnya dia berusaha hendak mengangkat kursi atau pembaringan Karena dia menduga mungkin juga pembaringan Ataupun kursi itu merupakan terowongan rahasia yang bisa dipergunakan buat melarikan diri oleh Kam Ye U Namun, kursi maupun pembaringan yang dapat diangkat itu tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa itu memiliki tempat untuk melarikan diri Di saat itu Kam Ye U telah lenyap tanpa meninggalkan jejak Sekarang yang membuat Kim Lo, Nona Chin maupun si nenek tua itu Su Nyo Nyo jadi bingung Bagaimana mereka bisa keluar meninggalkan kuburan itu Mereka bertiga berdiam diri Sampai akhirnya nenek tua bungkuk Su Nyo Nyo berjingkrak murka Mukanya yang penuh keriput ketuanan itu jadi menyeramkan sekali Di waktu itulah tampak jelas sekali bahwa nenek ini tengah mengumbar kemarahan hatinya Semua ini gara-gara kau juga yang menghalangi aku menghajar si Kam Ye U itu Dengan demikian sekarang dia bisa melarikan diri tanpa meninggalkan jejak sambil mementak marah seperti itu Tubuh si nenek tua bungkuk itu telah melesat gesit sekali bagaikan seekor burung ngelang Tongkatnya menyambar sangat hebat sekali kepada Kim Lo dengan jurus yang bisa mematikan Tapi Kim Lo pun walaupun sejak tadi sibuk mencari kesana kemari Pintu rahasia sikapnya tetap waspada terhadap si nenek itu Dimana dia memang selalu bersiap-siap karena dia khawatir kalau saja nenek tua itu akan membokongnya Ternyata ini si nenek telah menyerangnya dengan tongkatnya dengan care yang mematikan Dia tidak berani bertindak terlambat Dia pun telah bergerak dengan sebat, tubuhnya berkelebat ke samping Mengapa kau mempersalah kau aku mengejek Kim Lo dengan suara yang dingin Kau sendiri yang tidak bisa mencegah dia melarikan diri Sekarang engkau mempersalahkan diriku yang telah melepaskannya Tongkat si nenek tua bungkuk melesat lewat di dekat tubuh Kim Lo Tapi tidak berhasil mengenai sasarannya Dalam keadaan seperti itulah segera tampak Kim Lo menjejakan kakinya Tubuhnya melesat sangat ringan sekali Dia tahu-tahu telah berdiri di ujung tongkat si nenek Dia berdiri ringan sekali, tubuhnya sama sekali tidak bergoyang Nenek tua bungkuk Su Nyo Nyo terkejut Itulah ginkeng atau ilmu meringankan tubuh yang sempurna Dia berusaha menghentak tongkatnya Karena dia ingin menarik tangannya dengan keras Agar Kim Lo terguling rubuh tidak bisa berpijak dengan baik pada ujung tongkatnya Usaha Su Nyo Nyo gagal, karena di waktu itu tubuh Kim Lo seakan juga jadi ringan sekali Dan kakinya seperti telah menempel lekat pada ujung tongkat Dengan begitu, setiap kali si nenek bungkuk menarik tongkatnya, tubuh Kim Lo ikut serta tidak pernah lepas Keadaan seperti ini membuat si nenek Su Nyo Nyo tambah gusar saja Dengan membentak nyaring tubuhnya tampak melesat lagi sambil mendorongkan kuat-kuat tongkatnya pada dinding Maksudnya hendak membenturkan kepala tongkatnya kepada dinding Dengan begitu sama saja dengan dia membenturkan tubuh Kim Lo pada tembok Tapi Kim Lo benar-benar hebat, dia benar kalah tenaga dalam dan juga masih satu tingkat di bawah kepandayan si nenek buruk bungkuk itu Namun dia memiliki kepandayan yang lurus dan bersih Dia memang sudah digembleng oleh beberapa tokoh rimba persilatan dengan begitu kepandayannya jadi luar biasa sekali Melihat usaha si nenek tua yang hendak membenturkan ujung tongkatnya yang sama saja seperti ingin membenturkan tubuh Kim Lo pada tembok Dia pun segera menjejak kakinya Bukan untuk melesat meninggalkan tongkat, melainkan dia telah memberatkan tubuhnya dengan cara memberatkan badan selaksak hati Tubuh Kim Lo jadi berat sekali, berusaha menekan ujung tongkat si nenek Waktu pertama kali menjejak tanah, tubuh si nenek melompat dan tongkatnya masih terasa ringan Tapi waktu tubuhnya tengah melambung di tengah udara, waktu itulah tongkatnya jadi berat sekali Dia tidak mau melepaskan tongkatnya, dia mencekal terus Karenanya juga membuat tubuhnya ikut tertarik ke bawah oleh beratnya tongkat itu Dan dia tidak bisa meluncur terlalu jauh Kepala tongkat si nenek telah menyentuh lantai dan tetap diinjak keras dan berat sekali oleh Kim Lo Si nenek juga lihai, dia tidak sampai terpelanting karena tongkatnya yang mendadak jadi berat itu Ia cepat-cepat meletakkan kuda-kuda kedua kaki yang kuat sekali Sambil mengeluarkan seruan nyaring, ia sudah membentak dan menarik tongkatnya Namun tongkatnya itu tetap saja terinjak pada lantai dan tak bisa bergerak sedikit pun juga Karena di waktu itu berat tubuh Kim Lo seakan juga sudah bertambah jadi laksaan kati Dengan begitu membuat si nenek benar-benar harus berkutatan buat menarik pulang tongkatnya itu Kim Lo tertawa dingin Apakah kau akan menyerangku lagi? Tanyanya dengan suara tawar Muka si nenek berubah merah padam Ia penasaran dan murka sekali Lepaskan injakanmu ini bentaknya Kau jawab dulu Apakah kau akan menyerang diriku lagi atau memang tak akan mengulangi pula perbuatanmu itu dalam murkanya yang meluap-luap Tampak si nenek berjingkrak Mendadak sekali ia melepaskan cekalannya pada ujung tongkat itu Ia sudah mengerahkan tenaga dalamnya pada telapak tangannya, tangan kiri dan tangan kanan Diiringi dengan bentakannya dia sudah menghantam dengan kedua telapak tangannya kepada Kim Lo Memang hebat sekali tenaga yang menyambar dari kedua telapak tangan si nenek Angin serangannya menduru membuat baju Kim Lo jadi berkibaran Dalam keadaan seperti ini, tampak Kim Lo mau tidak mau harus melompat meninggalkan ujung tongkat yang tadi diinjaknya Di waktu itu si nenek cepat sekali telah menyambar ujung tongkatnya, dan tongkat itu sudah berada di dalam cekalannya lagi Karena tadi serangannya memang hanya merupakan gertakan belaka Dalam keadaan seperti itu, di waktu Kim Lo masih terapung, dia sudah membarengi dengan menghantam mempergunakan tongkatnya lagi Sekaligus si nenek tuas Unio-Nio sudah menghantam lagi tiga kali atas tengah dan bawah Tapi Kim Lo biarpun tengah berada di tengah udara, dia tidak gugup mengalami hantaman tongkat si nenek Malah dia tanpa gentar sedikit pun juga telah membalas menghantam dengan telapak tangannya pada ujung tongkat si nenek Cepat sekali hantamannya itu, sehingga membuat tongkat si nenek kena dihantamnya mental ke samping Dan hantaman itu membuat si nenek terbalik dan hampir saja menghantam kepalanya sendiri Karena itu juga si nenek berlaku hati-hati Dia mengetahui bahwa Kim Lo sangat lihai Dia tidak menyerang lebih jauh Nona Chin sendiri sudah bersiap-siap kalau memang si nenek tua buruk itu masih bermaksud menyerang Kim Lo Maka dia akan segera membantu Dia akan menyerang si nenek tua dengan pedangnya Benar dia telah terluka di dalam, namun dalam hal ini dia tidak dapat juga untuk berdiam diri melihat Kim Lo didesak oleh seperti itu Dan tidak menyadari juga, betapapun juga dia harus dapat mengerahkan seluruh kemampuannya buat bekerja sama dengan Kim Lo, untuk menghadapi nenek yang tangguh itu Di saat itu melihat si nenek berdiam diri, Nona Chin batal buat menerjang lagi, dia berdiam diri juga Kim Lo sendiri sambil tertawa lebar telah berkata dengan sikap yang mengejek Mengapa kau berhenti menyerang si nenek murka bukan main Karena dari itu dia telah membentak nyaring, tongkatnya dikibaskan Hantaman tongkatnya itu bukan main kuatnya menggempur dinding kuburan Maksudnya si nenek menghancurkan dinding kuburan tersebut dan memang dia bermaksud juga membuat lubang pada dinding kuburan itu Namun dia gagal Waktu ujung tongkatnya menghantam tembok itu, justru dia merasakan telapak tangannya jadi nyeri sekali, dan juga tampak ujung dari Tongkatnya jadi bengkok Sedangkan dinding kuburan itu sama sekali tidak dapat digempur malah tidak hancur dan juga tidak berlubang Dengan demikian si nenek jadi penasaran sambil mengeluarkan suara teriakan yang sangat nyaring sekali Dia sudah membentak lagi, dia telah menerjang dengan mengerahkan seluruh kekuatan luah okangnya Dia menyerang dengan hebat sekali, membuat dinding itu tergetar Tapi tetap saja serangannya yang begitu hebat tidak bisa membuat dinding itu berlubang Karena memang di waktu itu tembok tersebut tidak dapat digugurkan oleh hantaman tongkatnya yang disertai oleh tenaga dalamnya Di antara berkesiuran angin hantaman tongkatnya, Kim Loh mengetahui si nenek sudah mempergunakan tenaga sepenuhnya Namun tetap saja dia tidak dapat menggempur dinding kuburan itu Dengan demikian akhirnya membuat dia benar-benar jadi kagum sekali Dan dia juga heran, entah dinding kuburan itu dibuat dari bahan apa, sehingga begitu tangguh dan tak dapat digempur oleh kekuatan yang begitu hebat Dalam saat-saat seperti itulah terlihat betapapun juga, memang keadaan si nenek diliputi penasaran yang luar biasa Dia telah menerjang lagi, tongkatnya sudah menyambar Duk kembali dinding itu dihantamnya tapi tidak membuat dinding itu somplak ataupun sempal Kim Loh dan Nona Chin cuma mengawasi saja, mereka benar-benar tidak mengerti mengapa tembok itu demikian kuat Di saat itu terlihat si nenek sudah mencoba sampai lima kali dengan hantaman tongkatnya Tetap saja ia gagal dengan usahanya Ia tidak berhasil untuk membuat tembok itu tergempur Dan ini sudah membuat si nenek akhirnya menghela nafas dalam-dalam Ia menghentikan usahanya Hal itu disebabkan Su Nyo Nyo memang merasakan tenaganya sudah habis, melelahkan dan juga telapak tangannya malah sakit, dan nyeri sekali, dan juga kulit telapak tangannya sudah pecah Bukan main kuatnya dinding tembok kuburan itu Akhirnya si nenek menjatuhkan diri di lantai, dia duduk buat mengatur jalan pernafasannya Sedangkan Kim Loh dan Nona Chin sudah melanjutkan lagi pemeriksaan mereka terhadap dinding kuburan itu Mereka tak yakin jika kuburan itu tak terdapat jalan rahasianya, karena Kam Ye U telah melarikan diri Dalam keadaan seperti ini, terlihat Kim Loh beberapa kali berusaha mengerahkan tenaga dalamnya Ia berusaha untuk membuat tembok itu gempur, tapi usahanya sama saja dengan usaha si nenek gagal Beberapa kali Nona ini juga memergunakan pedangnya buat mencongkel tembok kuburan itu namun usahanya juga gagal Malah mata pedangnya telah rusak sempal dan ini membuat Nona Chin jadi mendongkol bukan main Dia sampai dua kali membacokan pedangnya pada dinding kuburan itu Usahanya itu telah gagal sama sekali Di saat itu terlihat betapa Kim Loh masih terus tekun mencari pintu rahasia itu, dan usahanya ini dilakukan tanpa kenal lelah Nona Chin yang telah putus asa, akhirnya menjatuhkan diri duduk di lantai Dia menghela nafas dalam-dalam Kau tidak ada gunanya mencari terus karena tetap saja engkau tidak akan menemui pintu rahasia itu Kata si gadis kemudian dengan suara yang tawar Ya, memang tampaknya sulit buat menemukan pintu rahasia itu Aku yakin pintu rahasia itu ada karena kami telah pergi menghilang Tidak mungkin dia bisa keluar dari kuburan ini, jika memang dia tidak memiliki pintu rahasia Di waktu itu tampak juga si nenek sudah pulih semangatnya, karena ia sudah bangun dari duduknya Ia sudah berdiri dengan mata liar karena ia yakin jika memang mereka tak bisa keluar dari kuburan ini Niscaya mereka bertiga akan terbinasa perlahan-lahan di dalam kuburan ini Walaupun mereka memiliki tenaga sinkeng yang kuat, toh tetap saja tanpa makan akan membuat mereka mati pada akhirnya Di waktu itu si nenek karena murka, telah menghantam tembok itu dengan telapak tangannya Justru telapak tangannya yang kuat itu telah memukul batu yang lunak Bles telapak tangannya itu telah amblas keluar Nenek itu kaget, ia menarik pulang tangannya Namun di saat itu ia pun jadi girang bukan main Ketemu katanya dengan suara yang girang sekali dan berjingkrak Kim Lo dan Nona Chin pun sudah menyaksikan apa yang terjadi Mereka ikut girang Rupanya pintu rahasia itu berada di sini kata Kim Lo Nona Chin berdua dengan Kim Lo sudah melompat ke dekat si nenek Kemudian ia melihat bahwa batu itu memang tak menempel dengan batu lainnya Tapi bagaimana keluarnya? Lobang itu kecil sekali, tentu saja mereka tak dapat keluar dari lobang sekecil itu Pasti ada alat rahasia lainnya Nenek tua itu sudah mengeluarkan tangannya keluar Ia menjamret sebuah batu yang panjang dan tipis Ia menariknya Tidak ada perubahan karena di waktu itu tampak tak ada yang bergerak Kembali si nenek telah mendorongnya Si nenek jadi putus asa lagi Dia anggap apakah lobang itu hanya untuk hawa udara saja atau tempat mengintai Karena murka yang bukan kepalang dia telah mendorong batu itu untuk mematahkannya Tapi begitu dia menekan ke bawah, tembok di sampingnya seketika bergerak, terbukalah pintu untuk keluar Tanpa bilang suatu apapun juga, tampak nenek tua itu sudah melompat untuk keluar Karena dia kuatir kalau nanti pintu rahasia itu tertutup lagi Kim Lo juga tidak mau membuang waktu Dia mendorong punggung nona jin agar si gadis melompat keluar